Lonceng merenggut arwah jilid sepuluh. Saking kagetnya, Leng Ching Ing sampai mengeluarkan lagi suara raungannya yang mengerikan itu, mukanya agak pucat. Belum lagi iblis si Leng tersebut sempat untuk mengatur dirinya agar dapat berdiri tetap lagi, serangan Ching San Sien Ye telah sampai lagi, karena Niekowi ini tidak mau memberikan kesempatan kepada si iblis untuk dapat bernapas dan mengatur diri. Kala itu Leng Ching Ing tengah berusaha untuk dapat berdiri tetap, tetapi Ching San Sien Ye sudah tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk dapat mengadakan penjagaan dirinya lagi, dengan sendirinya hal itu benar-benar mengejutkan hati si iblis. Dengan mengeluarkan seruan yang kalap, Leng Ching Ing melompat ke samping lagi. Untuk sementara waktu dia belum bisa memberikan perlawanan lagi, hanya dapat mengelakkan diri untuk mencari kesempatan mengatur pernapasan dan mengadakan serangan balasan lagi kepada diri Niekowi itu. Tetapi serangan Ching San Sien Ye kali ini benar-benar hebat dan datang secara beruntun, setiap serangannya mempunyai rangkaian serangan yang lainnya, karena begitu serangannya dapat dihilangkan oleh lawannya, maka Ching San Sien Ye melanjutkan pula dengan serangan yang lainnya membuat Leng Ching Ing jadi terdesak benar-benar. Namun, biar bagaimana Leng Ching Ing bukan orang lemah. Setidak-tidaknya iblis si Leng itu memiliki ilmu yang hebat. Di dalam rimba persilatan malah iblis ini sangat ditakuti dan jarang sekali ada yang bisa menandingi kepandainya. Maka dari itu, biarpun dia terdesak hebat, namun tetap saja dia bisa mengadakan penjagaan diri yang rapat sekali. Waktu itu Ching San Sien Ye masih saja melancarkan serangannya yang bertubi-tubi kepada diri iblis si Leng itu. Sambil melancarkan serangan-serangannya itu, Ching San Sien Ye mengeluarkan suara bentakan yang tidak hentinya. Penagal wekang yang dilancarkannya juga hebat sekali. Satu kali saja kalau Leng Ching Ing sampai terkena serangannya, niscaya orang si Leng ini tidak akan ada harapan hidupnya. Angin serangan itu membuat debu jadi beterbangan. Hoho berulang kali menarik nafas dalam keadaan yang tegang sekali. Dia agirang benar melihat Ching San Sien Ye mulai dapat melancarkan serangan-serangannya mendesak Leng Ching Ing biar bagaimana si bocah mengharapkan sekali Ching San Sien Ye dapat menundukkan iblis si Leng itu, sebab dengan binasanya iblis Leng Ching Ing, berarti di dalam rimba persilatan akan lenyapnya kejahatan yang dilakukan oleh Leng Ching Ing. Berulang kali Ching San Sien Ye melancarkan serangan-serangannya mempergunakan jurus-jurus dari Tatmokim Liyong, namun biarpun dia dapat mendesak Leng Ching Ing begitu hebat, toh dia belum dapat melakukan banyak terhadap diri iblis ini. Dengan cepat Ching San Sien Ye merubah kerus serangannya, karena dia melihat selama itu dia belum dapat juga melukai diri iblis tersebut. Leng Ching Ing mati-matian melakukan perlawanan terus. Biarpun dia mengelit dan selalu mengegoskan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Ching San Sien Ye, tetapi otaknya pada saat itu tengah berputar mencari jalan untuk dapat membalas menyerang kepada lawannya itu. Maka dari itu, dengan cepat dia mengempos dan mengerahkan seluruh tenaganya. Waktu Ching San Sien Ye tengah menyerang dia dengan jurus Tian Cho Akatli, sebat luar biasa tubuh Leng Ching Ing berputar setengah lingkaran sambil kedua tangannya ketekuk ke dalam. Sambil berputar begitu, orang si Leng tersebut mengeluarkan suara raungan, tubuhnya yang cebol itu telah mencelat tinggi sekali. Ching San Sien Ye jadi terkejut tahu-tahu ketika itu tangan Leng Ching Ing hendak menyambar kepalanya untuk dicengkeramnya hingga wancur. Dengan cepat Ching San Sien Ye merubah Keira menyerangnya. Tubuhnya cepat-cepat dibongkokkan ke depan, dia mengeluarkan seruan yang nyaring dan keras sekali, sambil mementak begitu, tahu-tahu kedua tangan Ching San Sien Ye mengibas ke belakang, ke arah atasnya. Plak, buk terdengar suara benturan yang keras sekali, disusul oleh suara jerit kaget dari Leng Ching Ing, menyusul mana tampak tubuh Leng Ching Ing telah terlempar jauh sekali, kurang lebih lima tombak. Tubuh orang si Leng yang cebol ini terbanting keras di tanah. Lim Pai Pei sampai mengeluarkan jerit kaget dan menguatirkan sekali keselamatan gurunya ini, dia juga hampir saja maju untuk menyerang Ching San Sien Ye guna membantu gurunya, namun akhirnya dia membatalkan maksudnya, si gadis menyadarinya, dirinya bukan berarti apa-apa bagi Ching San Sien Ye. Kalau memang dia maju dan melancarkan serangan kepada diri Nye Kou itu, niscaya dirinya sendiri yang akan kena dicelakai oleh Nye Kou tersebut. Maka dari itu, Lim Pai Pei hanya bisa berdiri mematung di tempatnya. Ho Ho bersorak girang melihat Leng Ching Ing telah dapat dirubuhkan oleh Ching San Sien Ye. Si bocah percaya, di dalam beberapa jurus lagi, pasti Ching San Sien Ye akan berhasil membunuh iblis si Leng itu, sebab saat itu sudah terlihat si iblis Leng Ching Ing telah terdesak hebat. Ching San Sien Ye sendiri dirang bukan main melihat si iblis telah berhasil dirubuhkannya. Biarpun tadi waktu tangan mereka saling bentur Nye Kou ini merasakan tangannya sakit sekali, tetapi hatinya telah semakin besar dan semangatnya semakin terbangun dengan rubuhnya Leng Ching Ing. Cepat luar biasa tubuh Ching San Sien Ye mencelat untuk melancarkan serangannya pula di saat Leng Ching Ing belum sempat untuk melompat bangun. Tubuh Ching San Sien Ye seperti burung Raja Wali yang menerkam mangsanya, menerjang ke arah Leng Ching Ing, kedua tangannya sekaligus melancarkan serangan yang lebih hebat lagi. Hati Leng Ching Ing jadi mencelos, dia mengeluh dengan sendirinya melihat lawannya melancarkan serangannya pula. Sedangkan iblis si Leng itu masih belum sempat untuk berdiri atau mengatur pernafasannya dan kuda-kudanya yang telah tergempur itu. Tadi waktu tangan mereka terbentur keras begitu, Leng Ching Ing merasakan dadanya sakit sekali, dia seperti juga telah terluka dalam, sebab napasnya jadi sesak. Apalagi sekarang dia melihat Ching San Sien Ye melancarkan serangannya pula, dengan sendirinya dia jadi kaget sekali, sebab Leng Ching Ing belum dapat mengerahkan tenaga luekangnya yang tergempur tadi. Namun Leng Ching Ing tidak bisa berpikir terlalu lama. Serangan Ching San Sien Ye yang meluncur itu hampir sampai. Belum lagi serangan Ching San Sien Ye mengenai sasarannya, angin serangan si Nye Kou telah menyambar datang dengan keras. Dengan cepat Leng Ching Ing mengerahkan sisa tenaganya, dia mengeluarkan suara raungan. Di saat tubuh Ching San Sien Ye yang tengah meluncur di atas tubuhnya, maka tangan Leng Ching Ing telah berkelebat, cepat luar biasa, dan tampak secercah sinar perak. Terdengar suara jeritan yang menyayatkan hati, tampak tubuh Ching San Sien Ye jatuh ke tanah. Dengan tubuh yang terhuyung-huyung karena dia tidak dapat mempertahankan dirinya lagi. Di saat itu, rupanya Leng Ching Ing telah berlaku nekat dan tidak tahu malu benar, sebab dia mempergunakan keramein bokong. Di saat tubuh Ching San Sien Ye tengah meluncur di sebelah atas dirinya, tangan Leng Ching Ing mencabut keluar pedangnya dan menyabatkannya ke arah perut Ching San Sien Ye. Tentu saja hal itu tidak diduga sedikitpun oleh Nye Kou itu. Dengan sendirinya ujung pedang itu berhasil merobek perutnya. Suara jeritan tadi adalah suara jerit kesakitan dan kaget dari Ching San Sien Ye. Tubuhnya terhuyung-huyung waktu sampai ke tanah. Sepasang tangannya memegangi perutnya yang telah robek, karena isi perutnya itu hampir berserakan keluar. Muka Ching San Sien Ye pucat pasi, darah mengucur keluar banyak sekali dari perutnya yang telah robek itu. Kau, kau, oh oh oh, kau curang, kau telah berbuat curang, desis Ching San Sien Ye penuh kemarahan. Tetapi Leng Ching Ing tidak memperdulikannya perkataan Ching San Sien Ye, karena dia telah melompat berdiri dengan pedang masih tercekal di tangannya, ujung pedang itu telah dilumuri oleh darah merah. HMM, bukankah tadi sudah ku katakan, biar bagaimana kau tidak mungkin bisa meloloskan diri dari kematian di tanganku, Nye Kou keparat maki Leng Ching Ing dengan suara yang bengis, menyeramkan sekali nada suaranya itu. Muka Ching San Sien Ye pucat sekali, dia mengeluarkan suara gerungan murka. Dengan langkah kaki yang perlahan-lahan, dia melangkah maju akan membalas menyerang kepada Leng Ching Ing. Kedua tangannya masih memegangi perutnya yang telah pecah, darah masih mengalir keluar, tampaknya sangat mengerikan sekali. Di saat itulah Leng Ching Ing mengeluarkan suara tertawa yang bengis sekali, dia juga melangkah maju, tahu-tahu tangannya bergerak, berkelebat secercah sinar yang menyilaukan mata, lalu tampak pedang Leng Ching Ing menabas batang leher Ching San Sien Ye, sehingga batang leher Sien Ye Kou putus dan kepalanya yang gundul itu menggelinding ke atas tanah darah telah munkrat dari lehernya menyiram bumi, dan tubuh Ching San Sien Ye telah megabruk jatuh ke tanah tanpa bernapas lagi mengerikan sekali kera kematian yang diterima oleh pendeta wanita ini. Leng Ching Ing yang telah dapat membunuh lawannya tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan sekali. Lim Pai Pe juga berseru girang melihat gurunya dapat membunuh Nye Kou yang dibencinya itu. Tetapi berlainan dengan Ho Ho, bocah ini jadi berdiri menjubelek dengan muka yang pucat sekali, karena hatinya nyiris dan kaget bukan main melihat Ching San Sien Ye telah dapat dibunuh oleh iblis sileng itu dengan kera yang benar-benar mengerikan sekali. Perasaan gusar, marah, murka, sedih, penasaran, dan bermacam-macam perasaan lainnya bergolak di dalam jiwa si bocah. Tubuh Ho Ho tampak sampai kemetaran keras sekali. Sedangkan Leng Ching Ing setelah puas tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan seperti lolongan serigala itu, tampak memutar tubuhnya, menghadapi Ho Ho. Bocah, sekarang adalah giliranmu untuk mampus menyusul si Nye Kou bejat itu bentak. Leng Ching Ing dengan suara yang menyeramkan sekali. Ho Ho jadi tersadar dari bengongnya, dia memandang Leng Ching Ing dengan sorot metu yang berapi-api, karena dia sangat murka bukan main. Oh, iblis jahat, kejam kau, benar-benar tidak tahu malu telah membokong seperti itu, kau bukan seorang pendekar wanita yang bisa dipuji, kau adalah iblis yang paling jahat dan tidak tahu malu di bumi ini, jiwamu rendah sekali, melebih dari jiwa anjing maki Ho Ho dengan suara tergetar saking murkanya. Si bocah berduka benar-benar melihat kematian yang diterima oleh Ching San Sien Yie, dari sedih, dia jadi gusar bukan main. Dan si bocah jadi dekat sekali, maka dari itu dia telah memaki si iblis dengan dekat, dia pikir paling juga dirinya akan dibunuh oleh si iblis. Biar bagaimana, Leng Ching Ing pasti tidak akan membiarkan Ho Ho hidup. Si bocah berpikir, sebelum dia dibunuh oleh si iblis, lebih baik memakinya untuk melampiaskan perasaan gusar yang bergolak di dalam hatinya. Muka Leng Ching Ing jadi berubah hebat sekali ketika mendengar makian Ho Ho itu, tubuhnya juga jadi tergetar. Matanya mencilak-cilak tidak hentinya mengawasi Ho Ho. HMM, kau bocah busuk masih berani kau mengeluarkan kata-kata itu, heh bentak Leng Ching Ing dengan suara yang bengis sekali. Ho Ho tertawa dingin. Mengapa aku harus takut menghadapi manusia pengecut seperti kau Ho Ho bertanya dengan berani? Ditanggapi begitu, iblis si Leng tersebut tambah murka. Lim Pai Pei yang kala itu telah menghampiri gurunya dan berdiri di samping Leng Ching Ing, waktu mendengar perkataan Ho Ho dia berkata dengan suara dingin, suhu, biarlah Teo Chu, murid, yang akan membersih bocah ini, Teo Chu akan mengambil hatinya untuk menjadi santapan suhu dan setelah berkata begitu, si gadis Lim Pai Pei melangkahkan kakinya menghampiri Ho Ho, dia bermaksud hendak membunuh bocah ini. Tunggu dulu tiba-tiba Leng Ching Ing telah membentak. Si gadis Shilin itu jadi heran, dia membalikan tubuhnya. Mengapa suhu tanyanya? Serahkan bocah itu kepadaku saja, karena bocah ini harus mampus dengan care yang paling. Enak sekali, kata Leng Ching Ing dengan suara yang menyeramkan benar. Maksud suhu tanyanya Lim Pai Pei karena belum mengerti. Aku tidak mau dia mampus seketika ini juga, karena kematian yang diterima Ching San Sien Ye terlalu lunak dan enak sekali, maka dari itu, aku ingin membunuh bocah ini dengan care yang perlahan-lahan agar dia mampus dengan menderita dulu. Care apa yang ingin dipergunakan oleh suhu tanyanya Lim Pai Pei sambil mengawasi gurunya. Leng Ching Ing menyeringai dengan muka yang menyeramkan sekali. Bola matanya juga memain tidak hentinya mengawasi Ho Ho. HMMM, aku akan menceburkannya ke dalam itu, akan menotok dulu jalan darahnya, lalu menceburkannya hidup-hidup, dia tidak akan bisa berenang dan tubuhnya akan tenggelam, bukankah kematian secara perlahan-lahan begitu mati di dalam air dalam keadaan hidup sangat baik sekali? Lim Pai Pei menepuk-nepuk tangannya. Benar suhu. Benar suhu seru si gadis dengan suara yang nyaring sekali. Memang kalau orang kelelap di dalam air tentu dia masih dapat bergerak-gerak dengan leluasa, sehingga kematiannya itu tidak terlalu hebat bagi dirinya, penderitaannya juga tidak begitu terlalu menyiksa dirinya. Namun kematian di dalam air dalam keadaan tertotok kaku dan tidak bisa bergerak sedikit pun, benar-benar merupakan suatu kematian yang akan enak sekali bagi diri si bocah dan kita akan menyaksikan suatu pertunjukan yang bagus sekali benar-benar mengembirakan. Benar-benar mengembirakan. Dan setelah berkata begitu, Lim Pai Pei mengawasi Ho Ho dengan sorot metu yang bengis dan mulut menyeringai. Sedangkan Leng Ching Ing telah menghampiri Ho Ho. Bocah kau telah mendengar sendiri bukan hukuman apa yang kau akan terima bentak Leng Ching Ing sambil menyeringai menyeramkan sekali. Aku tidak membutuhkan hati manusia tempe seperti kau, maka aku menginginkan kau mampus dengan care yang enak itu. Hahaha si iblis telah tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan sekali. Ho Ho Murka bukan main. Iblis ini benar-benar memiliki hati melebih dari iblis yang sesungguhnya, terlalu kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Kalian benar-benar bukan manusia, Tian tentu akan membalas kejahatan yang telah kalian lakukan itu bentak Ho Ho dengan suara yang garang, karena si bocah murka bukan main. Bunuhlah. Bunuhlah kalau memang kalian mau membunuhku. Iblis si Leng itu mengeluarkan suara tertawa yang aneh dan menyeramkan sekali. HMMM, kau benar-benar tidak takut mampus bentak Leng Ching Ing dengan bengis. Ho Ho tidak menyahuti, hanya matanya yang mendelik besar. Si bocah bukannya berani untuk menghadapi kematian, dia juga bukannya tidak ngeri dan mengkiri bahwa dirinya akan dibunuh dengan care begitu mengerikan, yaitu akan diceburkan ke dalam kolam itu dalam keadaan tertotok. Namun Ho Ho biar bagaimana telah berpikir, kalau dia mencoba untuk melarikan diri tentu tidak mungkin, sebab dirinya akan disiksa dan tertangkap juga, maka dari itu, akhirnya si bocah hanya pasrah saja. Bagus seru Leng Ching Ing pada saat itu dengan suara yang menyeramkan. Rupanya kau seorang bocah yang mempunyai nyali juga dan sambil mementak begitu iblis tersebut melangkah menghampiri Ho Ho dengan muka yang menyeramkan sekali. Lim Pai Peh hanya mengawasi dengan hati yang girang sekali, sebab dalam anggapannya, tidak lama lagi dia akan dapat menyaksikan suatu pertunjukan yang menarik sekali. Ho Ho hanya mementang matanya mendelik saja mengawasi Leng Ching Ing dan Lim Pai Peh bergantian tanpa mengucapkan sepatah perkataan, hanya hatinya yang tergoncang hebat. Di dalam waktu yang cepat sekali, si iblis si Leng itu telah berada di hadapan Ho Ho dalam jarak yang dekat sekali. Sambil menyeringai, dia mengulurkan tangannya akan menotok Ho Ho. Di saat seperti itu, di mana jiwanya terancam kematian, biar bagaimana Ho Ho tentu tidak rela harus menerima begitu saja dibunuh oleh iblis tersebut. Maka cepat luar biasa, dikala si iblis si Leng tersebut tengah mengulurkan tangannya akan menotok jalan darahnya, Ho Ho cepat-cepat menubruk untuk mengadu jiwa dengan iblis tersebut. Tetapi Leng Ching Ing terlalu kosan dan kepandainya juga luar biasa, dia hanya menggerakkan kakinya sedikit. Menggeser kedudukan kakinya, serudukan kepala Ho Ho sudah dapat dielakannya. Membarengi dengan itu, dikala tubuh Ho Ho tengah meluncur terjerunuk lewat di dekat tubuhnya, iblis si Leng ini mengeluarkan suara tertawa yang menyeramkan sekali dan mengeluarkan tangannya akan menotok jalan darah cietuhiatnya si bocah. Ho Ho sendiri terkejut waktu dia memperoleh kenyataan serudukan kepalanya tidak mengenai sasarannya, malah dirinya telah terjerunuk, dia jadi putus asa, karena habislah segala harapannya untuk dapat hidup terus. Apalagi Ho Ho merasakan sambaran tangan Leng Ching Ing yang mau menotok jalan darahnya. Di dalam detik-detik terakhir itu, Ho Ho masih berusaha untuk memberikan perlawanannya. Dia berusaha membalikan tubuhnya dan mencoba mengibaskan tangannya untuk menangkis totokan tangan Leng Ching Ing namun gerakannya kalah cepat kalau dibandingkan dengan gerakan si iblis, karena dengan cepat jari telunjuk Leng Ching Ing telah berhasil menotok jalan darah si bocah, yang membuat tubuh si bocah jadi terjungkal jatuh terguling di atas tanah. Huruf Besaro Leng T.J.I.N.G. Ing telah tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan sekali. Lim Pai P juga telah tertawa mengiringi suara tertawa gurunya itu, suara tertawa mereka menyeramkan sekali. Pada saat itu sinar matahari mulai muncul sedikit di ufuk timur, rupanya tidak lama lagi akan segera terang tanah. Hoho yang menggeletak tidak dapat bergerak, karena tubuhnya telah tertotok dan kejangkaku sekali, hanya dapat mengawasi dengan mat mendelik dan mulut yang memaki kalang kabutan. Lim Pai P waktu mendengar makian Hoho, segera menghampiri, dengan sengit di sepaknya jalan darah ahiat, jalan darah gagu, si bocah, sehingga seketika itu juga suara makian si bocah lenyap. Matanya saja yang masih mengawasi mendelik ke arah Lim Pai P dan Leng Ching Ing tentu saja hal ini membuat si gadis Shilin itu jadi gusar sekali. Suhu kata Lim Pai P sambil menoleh kepada gurunya. Apakah lebih bagus lagi kalau sebelum diceburkan ke kolam itu kedua biji metu bocah setan ini kita congkel keluar dulu? Leng Ching Ing jadi tertawa gelak-gelak mendengar perkataan muridnya itu. Jangan katanya kemudian. Kalau dia dikorek kedua biji matanya itu kurang begitu mengembirakan, karena tentu dia akan jatuh pingsan akibat kedua biji matanya dikorek keluar dan dia akan mampus dengan tidak menderita sedikit pun juga. Maka dari itu, lebih bagus kita menjeburkan dia begini saja, dalam keadaan tertotok, kedua matanya kita biarkan utuh, karena bocah tak punya guna ini akan melihat dasar kolam itu dikala dia akan menghadapi. Kematiannya, bukankah itu lebih bagus lagi? Lim Pai P mengangguk-anggukkan kepalanya, dia tidak berani untuk membantah perkataan gurunya. Suhu, lihatlah metu bocah setan itu, terlalu kurang ajar Lim Pai P cuma mengatakan begitu saja. Biarlah, sebentar lagi dia akan mampus kata Leng Ching Ing HMM, nanti setelah berada di dasar danau, akan menunjukkan sinar metu yang ketakutan, tentu berbeda sekali dengan sinar metu yang sekarang. Dan setelah berkata begitu, Leng Ching Ing tertawa gelak-gelak lagi dengan suara yang menyeramkan bukan main. Dihampirinya hoho yang menggeletak di atas tanah tanpa berdaya sama sekali. Bocah, sebentar lagi kau akan ku kirim ke neraka, tolongkah sampaikan salamku kepada Giam Loong kata Leng Ching Ing dengan suara mengejek. Dan setelah berkata begitu, tangannya menjamret baju hoho, mukanya juga telah berubah jadi bengis sekali. Ditentengnya tubuh si bocah ke tepi kolam, lalu dengan mengeluarkan suara teriakan yang menyeramkan, tangan Leng Ching Ing bergerak melemparkan hoho ke tengah-tengah kolam. Tubuh hoho terlambung tinggi, dan meluncur turun ke cebur di tengah-tengah kolam itu dalam keadaan tertotok dan tidak berdaya sama sekali, tenggelam di air kolam itu. Leng Ching Ing setelah melemparkan hoho ke tengah-tengah kolam itu, tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan sekali. Leng Pae Pei juga mengiringi suara tertawa gurunya. Setelah memandang sesaat kepada mayat Cingsan Sien Ye yang telah mati tanpa berkepala itu, karena betok kepalanya telah tertabas putus terpisah dari lehernya, Leng Ching Ing berkata, HMM, kepandayan Cingsan Sien Ye Kou yang tidak tahu diri hanya sampai di sini saja, tentu orang Gou Bi Ye Pei akan berkabukan main kalau mendengar Chiang Bun Jin mereka ini telah kubunuh, tetapi, HMM, biarlah, malah lebih baik lagi, aku akan membunuh seluruh murid-murid Gou Bi Pei yang datang kepadaku, karena aku bisa mengambil hatinya. Hahaha. Benar suhu, murid-murid Gou Bi Pei terlalu kurang ajar, mereka memang besar kepala tambah Lin Pae Pei dengan suara yang nyaring. HMM, Tecu telah bertemu dengan beberapa orang murid Gou Bi Ye Pei dan bertempur dengan mereka, biarpun Tecu akhirnya dapat merubuhkan mereka, tetapi mulut mereka masih tetap kurang ajar. Maka dari itu, ada baiknya kalau nanti suhu membunuhi mereka itu tanpa mengenal kasihan memperlihatkan kepada seluruh orang-orang di rimba persilatan bahwa suhu adalah jago nomor satu tanpa tanding, karena Chiang Bun Jin Gou Bi Ye Pei telah dapat dibunuh oleh suhu dengan care yang mudah sekali. Mereka tentu mendengarnya dengan tubuh yang menggigil ketakutan. Mendengar perkataan muridnya ini, Leng Ching Ing tertawa gelak-gelak, mungkin juga dia tengah bergirang hati mendengar umpakan muridnya itu. Benar muridku yang baik, kata Leng Ching Ing kemudian. Aku akan melakukan pembunuhan besar-besaran kepada orang-orang yang tidak mau tunduk pada diriku, maka orang itu harus dibunuh. Benar suhu. Dan juga, nanti aku akan mengumumkan kepada dunia persilatan, bahwa aku adalah jago nomor satu tanpa tanding, agar mereka mau mengangkat diriku sebagai pemimpin mereka, tidak peduli dari golongan mana saja, mereka harus tunduk. Baik Xiao Lim Pei, Kun Lun Pei, Butong Pei dan yang lain-lainnya, semuanya harus tunduk dan mematuhi setiap perintahku. Kalau ada yang membangkang, aku akan membunuhnya. Tepat suhu. Dengan mempergunakan tangan besi, tentu mereka tidak akan berani kurang ajar lagi sambung Lim Pei. Leng Ching Ing tertawa gelak-gelak. Pei Jie, anak Pei, di hari-hari yang akan datang, kau harus lebih giat dan tekun mempelajari seluruh kepandaianku, karena kau merupakan orang satu-satunya yang menerima warisan seluruh kepandaian ilmu silatku, maka dari itu, kau jangan membuat malu diriku. Lim Pei Pei mengangguk dengan cepat. Tecu berjanji tidak akan membuat malu suhu katanya. Bagus seru Leng Ching Ing tetapi ada satu pula yang harus ingat. Pei Jie, kau juga harus membantu. Aku guna mengacaukan orang-orang di dalam rimba persilatan, kau harus membunuh-bunuhi orang-orang yang mempunyai nama di dalam rimba persilatan, agar keadaan menjadi gempar, dan diri kita jadi pembicaraan semua orang, agar nanti setelah aku mengumumkan bahwa diriku adalah pemimpin mereka, pemimpin rimba persilatan, mereka akan mengenal siapa adanya kita. Baik suhu. Tecu akan melakukan pembunuhan besar-besaran untuk mengacaukan dulu rimba persilatan kata Lim Pei. Cuma saja, Tecu belum dapat membunuh tokoh-tokoh rimba persilatan seperti Chiang Bun Jin dari Xiao Lim Sia atau yang lainnya, paling tidak Tecu akan membunuh-bunuhi orang-orang dari golongan pertengahan. Itu pun tidak apa-apa muridku kata Leng Ching Ing sambil tertawa menyeringai. Asal kau mau membunuh sebanyak mungkin, tentu aku gerang mendengarnya. Lim Pae Pei telah memberikan janjinya. Mereka guru dan murid kemudian meninggalkan tempat itu di kalah sinar matahari mulai menyinari tempat tersebut. Mayat Ching San Sien Yee ditinggali begitu saja menggeletak di tempat itu. Seketika itu juga tempat tersebut jadi sepi kembali. Mari kita menengok hoho dulu yang telah diceburkan oleh Leng Ching Ing ke dalam kolam dalam keadaan tertotok. Biarpun dirinya sedang dalam keadaan tertotok dan tidak berdaya untuk menggerakkan tangan dan sepasang kakinya, pikiran hoho masih sadar, dan dia bisa melihat dan merasakan apa saja. Waktu Leng Ching Ing melemparkan dirinya ke tengah kolam itu, hoho menarik napas dalam-dalam, menyimpan hawa udara dalam paru-parunya. Tubuhnya telah kecebur dan tenggelam di tengah-tengah kolam itu. Hoho merasakan air kolam itu dingin sekali dan dia merasakan tubuhnya terus juga tenggelam dan akhirnya menggeletak di dasar kolam itu tanpa berdaya sama sekali. Pertama-tama matanya tidak begitu leluasa memandang sekitarnya, namun akhirnya hoho bisa juga melihat dengan samar-samar keadaan di dalam kolam tersebut. Hati hoho berduka benar, karena tidak lama dia akan binasa di dalam kolam itu dengan care yang tersiksa sekali. Hati hoho sakit sekali dan menaruh dendam yang sedalam lautan kepada Leng Ching Ing dan Lin Maipi, karena Leng Ching Ing telah membunuh Ching San Sien Ye dengan care yang mengerikan sekali, sedangkan Lin Maipi telah membunuh Lu Suie. Dan sekarang malah dirinya yang telah ditenggelamkan di dasar kolam dalam keadaan tertotok, sehingga dia akan mati dengan care, tersiksa sekali. Sakit sekali hati hoho, dia jadi murka dan penasaran. Tetapi, yang membuat hoho jadi berputus asa adalah dirinya saat itu dalam keadaan tertotok dan tidak lama lagi dia juga akan terbinasakan di dasar kolam ini kalau memang hawa udara di paru-parunya itu telah habis. Maka dari itu, si bocah jadi kecewa sekali, karena dendamnya yang begitu besar terhadap si iblis Leng Ching Ing dan Lin Maipi tentu tidak akan tercapai dan tidak akan terbalas. Sedang si bocah menyesali dirinya begitu, tubuhnya telah meluncur sampai di dasar kolam. Ternyata kolam itu dalam sekali dan mempunyai ukuran yang luas bukan main, berbeda dengan kolam-kolam biasa. Malah waktu hoho telah tenggelam sampai di dasar kolam itu, dia jadi kaget sekali, karena dia merasakan air kolam di bagian dasarnya itu berputar-putar dengan keras, mempermainkan hoho yang terguling-guling di dalam kolam itu, dipermainkan oleh air kolam yang berputar dan bergulung-gulung seperti pusaran air. Dalam keadaan tertotok dan tidak bisa bergerak begitu, dan sekarang dipermainkan oleh arus air berputar di dalam kolam tersebut, membuat hoho jadi tersiksa bukan main. Dia telah mencoba untuk mempertahankan napasnya, mengeluarkan sedikit-sedikit, agar dia dapat bertahan lebih lama tenggelam di dalam dasar kolam itu. Tetapi karena tubuhnya telah dipermainkan oleh air yang berputar di dasar kolam itu, kepala hoho jadi pusing sekali. Tubuhnya jadi terjungkir balik tidak hentinya seperti sebatang ranting pohon yang kering dipermainkan oleh pusaran air tersebut. Hoho benar-benar tidak berdaya sama sekali, dia tidak bisa menggerakkan sepasang tangan dan juga sepasang kakinya. Dengan sendirinya, tubuhnya yang mengejangkaku itu telah terputar-putar di dasar kolam tersebut, dipermainkan oleh pusaran air itu tanpa si bocah bisa memberikan perlawanan sedikitpun. Dan juga disebabkan oleh pusaran air di dasar kolam ini, membuat napas hoho tidak bisa terlalu lama lagi disimpan di dalam paru-parunya, hawa udara itu hampir habis. Untuk menarik napas dalam-dalam lagi jelas sudah tidak mungkin. Si bocah jadi semakin gelagapan, apalagi dia merasakan hawa udara di dadanya semakin menipis, sehingga napasnya jadi menyesak dan dadanya seperti mau meledak saja. Hoho tambah gugup bukan main, dia jadi mengeluh di dalam hatinya. Kali ini biar bagaimana aku harus mati juga, ah ah, iblis itu dan perempuan setan silim itu benar-benar jahat sekali, sebetulnya mereka bunuh saja diriku tanpa disiksa seperti ini, benar-benar mereka jahat sekali, jahat sekali oh, dadaku sesak sekali, apakah saat ini aku akan mati? Dikala si bocah sedang berpikir begitu, tubuhnya dipermainkan oleh pusaran air di dasar kolam itu semakin kuat. Tubuh Hoho jadi berputar-putar jungkir balik dipermainkan oleh pusaran air di dasar kolam tersebut, kepala si bocah jadi pusing bukan main, dia sampai memejamkan matanya kuat-kuat. Benar-benar Hoho dalam keadaan yang tidak berdaya sama sekali, dia menyesali nasibnya yang buruk, mengapa dia harus menerima kematian dengan cara, tersiksa seperti ini? Bukankah kalau memang dia dibunuh di tangan si iblis sileng itu, dia tidak akan terlalu menderita seperti sesaat ini. Tetapi segala apa telah terjadi, nasib buruk sukar untuk dielakan. Hoho merasakan kepalanya semakin pusing, entah sudah berapa banyak air kolam yang terminum olehnya. Dadanya juga dirasakan semakin menyesak dan seperti mau pecah. Hawa udara yang masih tersisa di dalam paru-parunya kian tipis. Gelembung-gelembung hawa bertaburan di dasar kolam itu. Hoho merasakan tubuhnya masih saja dipermainkan oleh pusaran air kolam itu, tubuhnya terjungkir balik keras sekali dan terbawa oleh arus air kolam tersebut. Hoho berulang kali jadi mengeluh di dalam hatinya, karena dia harus menghadapi kematian dengan keruk yang begitu menderita. Di dalam keadaan tersiksa begitu, Hoho jadi berduka, marah, murka, penasaran, kecewa, segala macam perasaan jadi bergolak di dalam hatinya. Tetapi dia benar-benar tidak berdaya dan hampir menemui kematiannya. Setelah berselang sesaat lagi, Hoho mulai merasakan kepalanya berdenyut keras seperti mau meledak pecah, dadanya jadi sesak sekali, karena hawa udara di dadanya sudah habis. Kepalanya juga pusing bukan main, karena tubuhnya masih jungkir balik tak hentinya, dipermainkan oleh arus air kolam itu yang berputar seperti pusaran air saja. Ingatan Hoho mulai kabur, dia mulai berada di dalam keadaan setengah sadar dan setengah lupa diri, karena si bocah sudah mulai kehabisan nafas. Air danau itu sudah banyak memasuki perutnya, karena Hoho telah tertenggak air danau itu tak hentinya. Si bocah merasakan perutnya kembung sekali, seperti mau pecah, karena telah terisi penuh oleh air danau itu. Keadaan si bocah benar-benar sangat menyiksa sekali, benar-benar membuat Hoho jadi menderita bukan main. Di dalam keadaan setengah sadar dan setengah lupa diri itu, ingatan Hoho jadi menerawang, dia jadi teringat kepada ibunya yang telah meninggal, teringat kepada ayahnya yang tidak menyayangi dirinya, yang rela melihat Hoho mati asal ayahnya bisa memperoleh kebahagiaan, teringat kepada ibu tirinya yang jahat, yang sering memberikan pengaduan-pengaduan yang tidak-tidak kepada ayahnya, yang membuat Hoho menderita karena sering dihajar keras oleh ayahnya, teringat kepada adik tirinya, teringat juga kepada gurunya yang entah berada di mana pada saat ini, teringat juga kepada Kok Cuing Milang, Sien Kau dan yang lain-lainnya. Terutama sekali kepada diri Lu Suiei dan Ching San Sien Yei yang telah binasa dengan care yang mengerikan sekali. Teringat kepada Leng Ching Ing dan Lin Maipei kedua wanita tua dan muda itu, yang benar-benar sangat dibencinya, karena dendam Hoho jadi tertumpuk seluruhnya kepada diri kedua wanita tua dan muda itu yang memiliki hati seperti iblis. Hoho jadi berduka bukan main ketika teringat akan segala bayangan-bayangan yang berseliwiran dalam benaknya dikala jiwanya sedang menghadapi maut ini, Hoho serasa ingin berteriak untuk melampiaskan perasaan dukanya itu namun dia tidak bisa melakukan hal itu, sebab dia dalam keadaan tertotok. Ah Hiat juga telah ditotok oleh Lin Maipei, sehingga si bocah merasakan dadanya saat itu jadi sesak seperti mau meledak, kepalanya berdenyut, dan akhirnya dia tidak kuat mempertahankan dirinya, karena itu si bocah jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Tubuhnya masih saja terus dipermainkan oleh air di dasar kolam yang berputar-putar itu. Entah sudah berapa lama si bocah pingsan tidak sadarkan diri, sampai akhirnya dia telah tersadar kembali, sepasang matanya perlahan-lahan terbuka, dia merasakan pandangan matanya masih gelap dan si bocah lalu memejamkan matanya kuat-kuat, bayang-bayang dan keadaan dirinya yang seperti sedang bermimpi buruk itu sangat menakutkan, sehingga dia tetap memejamkan matanya. Setelah berselang sesaat, si bocah membuka lagi sepasang pelupuk matanya, dan melihat pemandangan yang kabur sekali, sebuah pemandangan yang seperti penuh dengan kabut, karena matanya belum dapat melihat dengan benar. Ketika si bocah memperhatikan dengan teliti, ternyata dirinya rebah di atas tanah dan di sekelilingnya penuh dengan batu-batu gunung, seperti di dalam sebuah goa. Ho Ho jadi heran sekali, dia sampai mengeluarkan suara seruan, dan ingin melompat bangun, tetapi dia tidak bisa bergerak sedikitpun, karena totokan yang dilakukan oleh Leng Ching Ing mempunyai pengaruh yang kuat, sampai sebegitu lama belum juga terbuka. Sedangkan totokan pada ahiat, urat gagunya telah terbuka, ini disebabkan karena Lim Pai Pei menotoknya hanya mempergunakan ujung kakinya saja, sehingga pengaruh totokan itu tidak begitu hebat seperti totokan yang dilakukan oleh Leng Ching Ing. Itulah sebabnya mengapa tadi Ho Ho telah bisa mengeluarkan seruan kaget. Diam-diam si bocah jadi heran dan bingung sekali. Apakah aku sedang bermimpi pikir bocah ini? Atau memang telah berada di neraka, aku telah mati. Dan si bocah benar-benar kebingungan sekali. Yang membuat dia heran, kalau memang dirinya telah mati, mengapa sampai arwahnya juga berada dalam keadaan tertotok, sepasang tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan? Benar-benar membuat Ho Ho jadi bingung sekali. Untuk mengetahui lebih jelas, Ho Ho lalu menggigit bibirnya. Dia merasa kesakitan yang hebat pada bibirnya itu. Malah dia telah mengeluarkan suara jeritan kecil karena kesakitan sekali. Kemudian Ho Ho menyadari bahwa dia masih hidup. Dia belum menjadi setan penasaran. Cuma saja, yang membingungkan Ho Ho mengapa dia belum mati bukankah dia telah dalam keadaan tertotok dan diceburkan ke dalam kolam yang dalam itu oleh Leng Ching Ing. Malah Ho Ho teringat betapa dirinya dipermainkan oleh pusaran air yang berputar-putar keras sekali, tubuhnya seperti terjungkir balik membuat kepalanya jadi pusing sekali. Namun, sekarang mengapa dia masih hidup dan berada di sebuah tempat yang menyerupai guawa? Apakah ada orang yang telah menolongi dirinya dari renggutan maut? Benar-benar Ho Ho jadi bingung rebah di atas tanah itu, si bocah mengawasi sekelilingnya dan dia melihat di sekitar tempat itu hanyalah terdiri dari batu keseluruhannya, sebuah guawa yang gelap, dingin dan lembab sekali. Kalau memang dirinya ditolong oleh seseorang, lalu kemana perginya tuan penolongnya itu? Atau memang tuan penolongnya itu telah pergi meninggalkannya begitu saja setelah dia dapat menolong Ho Ho dari pusaran air kolam? Ho Ho jadi menggidik dengan sendirinya, karena dia teringat betapa waktu dia kelelap di dasar kolam itu, tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak dan dipermainkan oleh pusaran air belaka. Dadanya juga seperti mau meledak, menderita sekali, nyaris dia binasa dalam keadaan begitu tersiksa. Ho Ho jadi menghela nafas. Entah kejadian aneh apa yang telah terjadi pada dirinya, sehingga sampai saat itu dia masih bisa hidup, bisa bernafas dan bisa berpikir normal, tidak kekurangan sesuatu, Hanya tubuhnya yang masih mengejangkaku tidak bisa bergerak karena totokan Leng Ching Ing teringat kepada iblis Tok Sim Leng Ching Ing itu, si bocah jadi mengerutkan sepasang alisnya, dia sangat sakit hati dan menaruh dendam yang sedalam lautan dan setinggi gunung, karena iblis itu terlampau jahat dan kejam sekali. Apalagi Ho Ho memang teringat akan kematian yang diterima oleh Ching San Sien Yie, benar-benar mengerikan sekali. Juga Ho Ho teringat kepada Lin Pai Pei, yang telah membunuh sahabatnya, yaitu Lusui E, benar-benar Ho Ho jadi sakit hati sekali. Si bocah berjanji di dalam hatinya, kalau memang dia bisa terlolos dari kematian dan mendapat hidup terus, dan bisa mencari jalan keluar dari goa asing itu, pasti dia ingin mencari kedua perempuan itu untuk memperhitungkan sakit hatinya. Dia akan membalaskan penasaran dari Ching San Sien Yie, Chiang Bun Jin Go Biye Pei itu dan Lusui E, sahabat barunya itu. Juga Ho Ho teringat kepada Ing Milang dan Sien Kau. Pesan Sien Kau ternyata memang benar. Begitu si bocah keluar dari kamarnya, dia akan banyak menghadapi kejadian dan bencana. Ternyata pesan Sien Kau yang meminta agar dia berdiam saja di dalam kamar itu ada benarnya. Coba kalau memang dia menuruti saja pesan Sien Kau, pasti dia tidak akan mengalami penderitaan dan siksaan seperti itu. Entah sekarang dia sudah berapa hari pingsan di situ. Ho Ho sudah tidak mengenal waktu dan hari lagi, dia juga hanya bisa melihat sekeliling goa itu yang gelap saja. Entah lenyapnya dirinya dari kamar di lembah Ho I Kau itu akan memingungkan Sien Kau dan Ing Milang atau tidak? Pasti setidak-tidaknya Sien Kau akan mencari-cari dirinya. Ho Ho jadi menghela nafas dalam-dalam. Sien Kau ternyata bermaksud baik dengan pesannya agar Ho Ho tidak keluyuran keluar kamarnya. Ho Ho juga jadi teringat kepada cerita mengenai riwayat Sien Kau yang menyedihkan itu. Diam-diam hati Ho Ho jadi terharu teringat akan nasib Sien Kau begitu buruk. Ho Ho mencoba untuk mengerahkan tenaga luekang, dia menyalurkannya pada tantiannya, kemudian berusaha untuk membuka sendiri totokan lengcing-ing. Namun setiap kali hawa hangat dari luekangnya itu telah tersalur sampai di dekat perutnya, tenaga luekangnya itu buyar kembali, sehingga usaha Ho Ho jadi gagal berulang kali. Benar-benar Ho Ho penasaran sekali, dia telah mencobanya beberapa kali, namun selalu gagal. Totokan lengcing-ing ternyata kuat sekali. Hawa luekang di perut Ho Ho juga selalu buyar tidak bisa disatukan, rupanya si bocah terluka dalam juga akibat totokan yang dilakukan oleh lengcing-ing itu. Si bocah menghela nafas perlahan. Biasanya totokan pada jalan darah akan terbuka sendirinya setelah lewat satu hari satu malam, namun kalau memang totokan lengcing-ing ini dari golongan yang tidak diketahui dan aneh sekali, terutama iblis itu juga memiliki luekang yang tinggi sekali, maka aku tidak tahu entah berapa lama harus dalam keadaan tertotok begini. Si bocah jadi bingung sekali. Lama juga Ho Ho roboh di tanah di dalam tempat yang menyerupai gua-gua itu. Telinganya juga dapat mendengar suara deburan air yang samar-samar. Suara percikan-percikan air itu seperti sebuah irama lagu yang merdu. Ho Ho jadi heran mendengar suara deburan air itu, dia memasang pendengarannya lebih tajam lagi untuk mendengarkannya. Apakah gua-gua ini berdekatan dengan kolam tempat aku diceburan oleh lengcing-ing berpikir si bocah? Tetapi Ho Ho tidak bisa memecahkan teka-teki yang dihadapinya ini. Dirinya bisa berada di tempat yang menyerupai gua-gua ini benar-benar membuat hati Ho Ho jadi heran dan bingung sekali. Ho Ho benar-benar tidak mengetahui kejadian aneh bagaimana yang telah diterimanya. Saking kesalnya karena telah beberapa kali gagal membuka totokan lengcing-ing pada jalan darahnya itu, akhirnya Ho Ho teridur. Waktu si bocah terbangun, perutnya dirasakan perih sekali, dia sangat lapar. Ho Ho mencoba mengerak gerakan tangan dan kakinya. Ternyata totokan lengcing-ing pada jalan darahnya mulai buyar dan darah si bocah mulai mengalir. Biarpun masih agak kaku dan kejang, poh si bocah mulai dapat menggerakkan sepasang tangan dan kakinya serta tubuhnya. Ho Ho jadi girang sekali, cepat-cepat mengerahkan tenaga dalamnya, dia menyalurkan seluruh jalan darahnya agar darahnya mengalir seperti semula. Luekang yang dikumpulkan pada tantiannya itu tidak buyar seperti tadi dan telah membantu darah si bocah untuk mengalir seperti biasa dan lancar kembali. Setelah merasakan sepasang tangan dan kaki serta tubuhnya dapat bergerak kembali, Ho Ho merangkak bangun. Diperhatikannya tempat itu, dan dirabar-rabanya batu-batu goa yang agak lembab. Si bocah jadi heran lagi. Entah berada di mana diriku sekarang ini pikir si bocah. Kalau dilihat bentuk goa ini, maka bisa diduga tentunya goa ini bukan goa alam, tetapi adalah hasil buatan tangan manusia. Tetapi siapakah orang itu yang telah menolong jiwaku dan si bocah meneliti lagi keadaan di sekitar goa itu mencari-cari kalau-kalau dia bisa menemui orang yang telah menyelamatkan jiwanya itu. Tetapi goa itu merupakan sebuah goa yang kosong, dan si bocah melihat bahwa di dalam goa itu terdapat sebuah lorong kecil. Cepat-cepat Ho Ho merangkak memasuki lorong kecil itu. Biarpun hati Ho Ho ragu-ragu, dan agak ngeri juga memasuki goa yang tidak diketahuinya goa apa itu, namun disebabkan terdesak oleh rasa ingin tahunya, dia merangkak terus memasuki lorong kecil itu. Ketika Ho Ho merangkak, si bocah merasakan lututnya menyentuh tanah yang lembab. Tentu goa ini berdekatan dengan sumber air pikir si bocah. Dan Ho Ho merangkak terus dengan cepat, semangatnya terbangun, karena setidak-tidaknya dia mengharapkan bahwa di ujung goa itu bisa ditemuinya terowongan untuk keluar. Maka dari itu, Ho Ho merangkak terus dengan bersemangat. Tetapi biarpun Ho Ho telah merangkak terus tetap saja dia tidak bisa menemui ujung lorong tersebut. Malah lorong kecil yang lembab itu sangat dingin dan panjang sekali, tidak diketahui di mana ujungnya. Benar-benar Ho Ho jadi penasaran sekali, dia merangkak terus. Dan akhirnya si bocah melihat jauh di ujung sebelah sana terlihat secercah sinar, sebuah titik putih yang kecil sekali. Hati Ho Ho jadi girang benar, semangatnya terbangun kembali. Walaupun lututnya dirasakan sakit dan pedih sekali merangkak di lorong kecil yang begitu panjang, namun Ho Ho tidak memperdulikannya. Bocah ini malah telah mengempos semangatnya, dia merangkak lebih cepat lagi. Setelah merangkak sekian lamanya, akhirnya titik putih itu semakin terang saja, semakin membesar. Dan waktu Ho Ho sampai di situ, ternyata titik terang itu merupakan sebuah mulut goa yang tidak begitu besar, mungkin hanya muat tubuhnya saja. Ho Ho jadi girang luar biasa, dia sampai mengeluarkan suara pujian-pujian kepada Tian, doa-doanya yang memuji kebesarannya, karena dengan adanya goa itu, berarti jiwanya bisa tertolong. Dia mempercepat lagi merangkak maju dan sampai di mulut goa itu. Cepat-cepat Ho Ho berusaha merangkak keluar dari mulut goa tersebut. Goa itu ternyata kecil sekali, mulut goa itu malah lebih kecil pula. Dengan susah payah, akhirnya Ho Ho bisa juga menerobos keluar. Itu pun dibantu dengan tangannya yang membuang-buangi batu kerikil yang ada di mulut goa tersebut, agar mulut goa ini terbuka lebar. Si bocah mengawasi keadaan di sekitarnya, tetapi begitu dia mengetahui dirinya berada di tempat apa, si bocah mengeluh, semangatnya jadi runtuh, dia jadi lemas tidak bertenaga, karena ternyata dirinya berada di pinggir bibir sebuah jurang yang dalam sekali, yang tidak terlihat dasarnya. Si bocah baru teringat, pantas saja tadi waktu dia merangkak di lorong kecil itu, dia merasakan dirinya seperti sedang merangkak menaiki tempat yang semakin lama semakin tinggi, tidak taunya goa ini menembus dengan bibir jurang yang dalam sekali. Biarpun tepi jurang tersebut cukup lebar, kurang lebih tiga tombak, namun tidak ada jalan lain untuk dipakai keluar dari tempat itu. Yang membuat Ho Ho jadi lemas, dinding jurang itu licin sekali, seperti telah digosok, tidak ada batu-batu yang menonjol yang membuat Ho Ho tidak mungkin bisa menuruni jurang itu, tidak mungkin bisa keluar dari tempat tersebut. Ho Ho jadi terduduk lemas di situ tanpa bertenaga sedikitpun. Hanya tangannya diulurkan untuk merabah pinggir jurang itu. Dia dapat merabah dinding jurang yang licin seperti marmer. Benar-benar membuat Ho Ho jadi bertambah heran lagi. Sebetulnya tempat yang ada di sekitar tempat itu entah tempat apa. Benar-benar tidak masuk akal, di dalam dunia ini bisa terdapat sebuah jurang yang tinggi dan dalam dengan dindingnya yang licin seperti marmer, tidak ada batu yang menonjol keluar. Si bocah menghela nafas. Akaha, tadinya ku kira aku akan menemui jalan untuk meloloskan diri, tidak taunya tetap saja aku akan terkurung di tempat ini, pikir Ho Ho dengan semangat yang telah buyar. Sepasang alis si bocah berkerut dalam-dalam, juga mukanya murung bukan main. Bersambung. Diam-diam si bocah memutar otak, memeras ingatannya untuk mencari jalan keluar dari tempat itu. Dia nyaris mati di tangan iblis Leng Ching-ing, namun sekarang dikala dia telah terlolos dari kematian itu, malah dirinya masih saja terkurung di suatu tempat yang tidak mungkin bisa dilewati, berarti dirinya akan terkurung di situ, kehujanan dan kepanasan dan yang terpenting gak akan kelaparan dan juga kehasan, berarti dirinya akan mati kelaparan dan kehasan, karena jurang itu, pada dekat mulut goa tersebut kering dan tandus, sampai selembar rumput saja tidak ada. Benar-benar Ho Ho jadi mengutuki nasibnya yang begitu buruk. Mati atau tidak toh sama saja, tadi atau sekarang tidak ada perbedaannya, tetap saja aku akan mati gumam si bocah. Akaha, malah sekarang aku harus menerima siksaan yang lebih hebat lagi. Kelaparan. Kehasan. Oh, mengerikan sekali. Di dasar jurang ini kuliah terdapat banyak sekali bayangan-bayangan pohon secara samar-samar, tetapi aku berani memastikan dan yakin di dasar jurang ini terdapat tanah yang subur. Tetapi bagaimana aku bisa menuruni jurang ini, sedangkan dinding jurang ini licin sekali, tidak mungkin bisa menuruninya, karena tidak ada tempat untuk berpijak. Ho Ho menghela nafas berulang kali, si bocah jadi berputus asa. Dengan bengong Ho Ho mengawasi sekitar tempat dia berada. Hanya awan gelap yang dilihatnya. Si bocah jadi menghela nafas lagi. Benar-benar jelek sekali nasibku keluh si bocah lagi. Atau aku bunuh diri saja menerjunkan diri ke dalam jurang ini agar terbanting mampus, supaya tidak tersiksa kelaparan dan kehasan. Tanda tanya. Si bocah memandang bengong ke dalam jurang yang dalam itu. Oh, tidak. Tidak gumam si bocah kemudian. Aku tidak boleh mati. Selama aku masih bernafas, biar bagaimana aku harus berusaha untuk dapat hidup dan mencari jalan keluar guna meloloskan diri. Mengapa aku harus mempunyai pikiran yang pendek dan mau mati? Bukankah kalau aku mati? Sakit hati, sakit hati cingsan xie nie ye dan lusui ye tidak akan terbalaskan, berarti selamanya mereka di neraka akan tetap sakit hati dan penasaran. Oh, biar bagaimana aku harus mencari jalan keluar guna dapat meneruskan hidupku ini, nanti untuk membalas sakit hati cingsan xie nie ye dan lusui ye terhadap Leng Ching Ing dan perempuan jahat Leng Mai Pei itu. Karena berpikir begitu, Hoho jadi terbangun lagi semangatnya. Untuk mengurangi perasaan laparnya, dia mengikat lebih kencang lagi ikat pinggangnya, agar rasa lapar itu tidak begitu dirasakannya. Kemudian si bocah mencoba memeriksa dan menyelidiki tempat itu. Dia menghampiri pinggiran jurang itu, tangannya merabah-rabah dinding jurang itu, maksudnya ingin melihat apakah ada tempat-tempat dan bagian-bagian yang tertentu yang bisa dituruni. Tetapi selalu saja tangannya merabah bagian yang licin. Jurang yang aneh. Dinding jurang bisa begitu licin seperti marmer, betul-betul membuat Hoho. Jadi tidak mengerti. Sebetulnya jurang yang tinggi ini terdiri dari batu apa. Tetapi sedang Hoho merabah-rabah dinding jurang itu, hati si bocah mendadak sekali berdenyut. Jari-jari tangannya telah dapat merabah bagian-bagian yang berlobang. Tentu saja Hoho jadi girang sekali. Untuk melongok guna melihatnya tentu saja tidak mungkin, jurang itu terlalu tajam sekali bentuk pinggirnya. Maka dari itu Hoho mengulurkan tangannya lagi untuk merabah-rabah lobang-lobang yang terdapat pada dinding itu. Dan dikala Hoho tengah merabah-rabah begitu, dia jadi kaget dengan sendirinya karena dia telah dapat merabah-rabah lobang itu yang menyerupai ukiran huruf. Tentu saja hal ini menambah kegembiraan hati si bocah. Dengan adanya huruf-huruf ukiran pada dinding jurang itu, menunjukkan bahwa tempat tersebut pernah ditinggali oleh manusia. Maka dari itu, Hoho cepat-cepat mempergunakan jari telunjuknya untuk mengikuti lekuk-lekuk dari ukiran huruf-huruf di dinding jurang itu. Dia membaca di dalam hatinya dari hasil rabaannya itu. Selamat bertemu manusia, aku memanggilmu manusia, sebab hanya manusialah yang mengerti tulisan huruf-huruf ini, tidak ada seekor binatang macam apa saja yang bisa mengerti huruf-huruf manusia. Maka dari itu, aku memanggil kau manusia saja. Aku juga tidak mengetahui siapa kau, lelaki atau perempuan, tua atau muda. Soal itu tidak penting bagiku, hanya satu yang terpenting bagi diriku, kau harus seorang yang baik. Kalau memang kau berhati jujur, kau boleh mengikuti terus ukiran-ukiran surat ini dengan jari-jari tanganmu. Tetapi kalau memang kau berhati tidak jujur, dan juga jahat sekali, lebih bagus jangan meneruskan membaca surat peninggalan ini, karena hanya akan membahayakan jiwamu saja. Nah manusia, kau mengikuti terus bukan tulisan-tulisan yang terukir di dinding jurang ini. Baiklah, rupanya kau seorang yang jujur dan baik hati. Aku adalah penunggu goa ini, biasanya aku dipanggil Hek Niau Kiai Hiap, pendekar burung hitam, tetapi karena aku sudah bosan dengan kehidupan di dalam dunia yang penuh oleh berbagai macam kejahatan dan kekejaman, sehingga aku telah mengambil keputusan untuk hidup mengasingkan diri di sini sampai akhirnya aku harus mati di sini juga, kerangkaku berada di dasar jurang. Maka kalau memang kau sudah mengakui jiwamu jujur dan baik hati, bagaimana kalau aku meminta tolong agar kau menguburkan kerangka tengkoraku itu yang berada di dasar jurang di sini tidak mempunyai jalan yang bisa untuk dipakai turun ke dasar jurang, Maka kalau memang kau mau menolongku menguburkan kerangka tulang, tulang tengkoraku itu, kau boleh terjunkan diri dari tempat di mana tertera ukiran-ukiran hurufku ini, kau akan jatuh di suatu tempat di dasar jurang, Kalau nasibmu baik, hanya akan menderita patah-patah tulang tangan dan kaki, tetapi kalau nasibmu buruk kau akan pergi ke neraka, tulang kerangkamu itu akan menemani tulang tengkoraku. Silahkan kau menerjunkan dirimu dari tempat di mana sekarang kau sedang berdiri. Dan di bawah ukiran huruf-huruf itu Hoho masih bisa menemui empat buah huruf, yang berbunyi hek niau kia hiap. Lebih dari surat-surat itu, tidak terdapat huruf-huruf lainnya. Juga selain huruf-huruf itu, di tempat lainnya tidak terlihat ada sesuatu yang aneh dan luar biasa, segalanya seperti tidak ada keistimewaannya. Hoho jadi menghela nafas ketika telah membaca habis huruf-huruf di dinding jurang itu dengan mempergunakan jari telunjungnya. HMMM, orang itu bergelar hek niau kia hiap, tetapi mengapa permintaannya aneh sekali, dia menyuruh orang yang telah membaca surat itu untuk menerjunkan dirinya ke dasar jurang pada tempat dan jurusan yang terdapat huruf-hurufnya itu. Benar-benar aneh. Bagaimana mungkin permintaannya itu dipenuhi? HMMM, aku telah membaca suratnya, dan aku telah mengetahui permintaannya itu, kalau aku tidak turuti, tentu dia penasaran sekali. Namun kalau memang aku menuruti permintaannya itu untuk terjun ke dasar jurang itu, pasti diriku akan binasa terbanting hancur di dasar jurang ini, karena jurang ini tinggi dan dalam sekali mana bisa aku berlaku tolol begitu. Tetapi, AKH, daripada hidup tersiksa terus-menerus di dalam gua-gua ini, lebih baik aku terjunkan diri saja agar mati cepat-cepat, tidak tersiksa seperti sekarang. Dan hoho diliputi keraguan. Si bocah memutar otaknya terus-menerus tidak hentinya. Dia benar-benar sedang berada dalam kebingungan yang memusingkan kepalanya. Kalau memang dia berdiam terus di tempat itu, dia memperoleh kenyataan pahit yang harus diterimanya juga, untuk hari-hari mendatang dia tidak mempunyai barang yang bisa dimakan dan diminum. Tentunya dia akan tersiksa kelaparan dan kehasan kalau berdiam terus di tempatnya itu. Namun kalau memang dia menerjunkan dirinya ke dalam jurang itu, berarti dia akan terbanting mati tetapi penderitaannya akan selesai. Lagi pula orang yang meninggalkan ukiran huruf-huruf pada dinding itu telah mengatakan, kalau dia tidak beruntung, dia akan mati di dasar jurang itu, tetapi kalau nasib hoho baik, pasti dia hanya akan cedera patah tangan atau patah tulang kakinya. Hoho jadi tambah ragu-ragu. Akaha, sudahlah. Aku akan terjun ke dasar jurang ini, gumam si bocah, dia telah berdiri menghampiri tepi jurang itu. Namun ketika dia sampai pada tepi jurang tersebut, dia melihat jurang ini menganga lebar sekali, juga dasar jurang itu tidak terlihat oleh mata manusia, saking dalamnya. Hoho jadi ragu-ragu lagi. Namun akhirnya dia telah bertekad, maka dari itu sepasang matanya dipejamkannya, lalu mengayunkan tubuhnya, menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat ke dalam jurang itu, dan hoho melakukan segalanya itu untuk mengadu nasib dengan jiwanya. Si bocah merasakan betapa tubuhnya telah mulai meluncur turun, angin berseliwaran di tepi telinganya, karena tubuhnya tengah meluncur turun dengan kecepatan yang luar biasa. Benar-benar suatu perbuatan yang menekat tanpa berpikir lagi. Waktu tubuhnya tengah meluncur begitu, hoho memejamkan matanya kuat-kuat, karena dah meramalkan, dirinya pasti akan terbanting hancur di dasar jurang itu. Tubuhnya terus juga meluncur. Buk tubuh hoho telah terbanting keras sekali, suaranya terdengar nyaring dan menggetarkan sekitar tempat itu. Matilah aku saat ini keluh hoho di dalam hati. Tetapi si bocah merasakan dirinya belum mati, dia hanya merasakan seluruh tubuhnya agak sakit-sakit, tetapi lebih dari itu, dia tidak merasakannya. Benar-benar hoho jadi heran sekali, dia cepat-cepat membuka kelopak matanya. Dan waktu melihat sekelilingnya, dia jadi memandang tercengang kepada sekitar tempat itu. Mulut si bocah agak terpentang sedikit, menunjukkan dia sedang terheran-heran. Ternyata pemandangan sekitar dasar jurang tersebut sangat indah. Berbeda jauh sekali kalau dibandingkan dengan keadaan di atas jurang itu yang kering dan tandus tidak ada pohon atau rumput. Keadaan di dasar jurang ini dipenuhi oleh pohon yang besar dan subur, juga dipenuhi oleh pohon-pohon bunga, sehingga tampaknya keadaan di sekitarnya tempat tersebut permai sekali. Yang membuat hoho jadi heran lagi dirinya ternyata telah jatuh terbanting ditumpukan rumput-rumput kering. Itulah yang telah menyelamatkan jiwa hoho dari kematian. Coba kalau tidak ada tumpukan rumput kering yang bertumpuk tebal dan banyak sekali, jiwa hoho mungkin sudah berkelana di dalam neraka. Si bocah mengucurkan keringat dingin waktu dia membayangkannya. Dihapuskannya butir-butir keringat dinginnya, si bocah memandang sekeliling tempat itu sambil berdiri. Dan di atas tumpukan rumput itu, hoho melihat ada segulungan kertas. Hoho segera menerkanya, tentunya gulungan kertas tersebut adalah peninggalan dari orang yang meninggalkan ukiran huruf-huruf pada dinding jurang itu. Cepat-cepat loho mengambil gulungan surat itu, dilihatnya warna kulit kambing yang dipakai sebagai pengganti kertas itu telah penuh oleh debu. Hoho cepat-cepat membukanya, ternyata di dalam gulungan kulit kambing itu memang terdapat huruf-huruf yang indah sekali, bunyinya antara lain. Manusia, ternyata kau memiliki hati yang baik, karena kau mau mengorbankan dirimu untuk terjun di dasar jurang ini guna mengubur tengkor aku. Terima kasih manusia, aku bukan seorang yang tidak berbudi, karena sebelum aku meninggal, aku telah mempersiapkan hadiah untuk orang yang mau mengorbankan dirinya demi kepentingan diriku. Tetapi sebelumnya, kau harus memberi hormat dulu kepadaku, yaitu empat langkah dari tumpukan rumput tebal itu, kemudian berbelok ke kanan lima langkah, lalu kau berjalan lurus ke muka, maka kau akan menemui sebuah siolo, tempat arak, merah yang tertanam di tanah separuh badan. Dan, di depan siolo itulah kau berlutut mengangguk kepalamu tiga kali sampai keningmu mementur tanah, lalu kau boleh mengambil siolo merah itu. Surat pada kulit kambing ini tidak ditanda tangani, dan hoho berpikir memang tidak ada salahnya memberi hormat kepada orang yang telah meninggal. Maka dari itu, si bocah lalu menuruti petunjuk di dalam surat itu, dia melangkah empat tindak dari rumput tebal itu, kemudian dia berbelok ke kanan dan melangkah lima tindak lagi, dan si bocah melihat di hadapannya melintang sebuah batu yang besar sekali, sehingga tidak mungkin dia bisa meneruskan jalannya, maka dia membelok, karena batu itu memang seperti sengaja dipasang di situ. Si bocah berjalan lurus ke muka tujuh atau delapan langkah lagi, maka benar saja, dia melihat mulut sebuah siolo yang tersembul keluar. Rupanya siolo berwarna merah ini yang dimaksud oleh orang yang menulis surat tersebut. Cepat-cepat hoho berlutut dan mengangguk-anggukkan kepalanya tiga kali, keningnya sampai membentur tanah, malah hoho sengaja membenturnya agak keras, sehingga keningnya jadi sakit. Menurut anggapan hoho tidak ada ruginya memberi hormat dengan keruk yang begitu hormat kepada arwah seseorang yang telah meninggal. Kemudian hoho mengulurkan tangannya mencabut keluar siolo itu dari dalam tanah. Ternyata pada badan siolo di bagian bawahnya, yang tadinya terpendam di dalam tanah, terikat selembar kulit kambing lainnya. Hoho mengambilnya. Ternyata itu pun merupakan sepucuk surat yang antara lain berbunyi. Manusia, syukur kau seorang yang benar-benar berbudi dan jujur, kau mau memberi hormat tiga kali pada arwahku dengan membenturkan keningmu pada tanah. Coba kalau kau tidak melakukan hal itu, tentu saat ini kau tidak bisa membaca suratku ini, karena kau telah mati. Harus kau ketahui, bahwa di dalam siolo itu telah kusiapkan senjata rahasia beracun, yang diperlengkapi oleh alat rahasia dan dapat bekerja sendiri. Kalau tadi kau memberi hormat, tetapi kau tidak membenturkan keningmu tiga kali, tentu senjata rahasia di siolo ini berhamburan keluar dan kau tidak mungkin memperhitungkan kecepatan meluncur dari senjata rahasia ini. Tetapi disebabkan kau tadi telah mau menuruti petunjuk-petunjukku dan menganggukan kepalamu sampai tiga kali membentur tanah, kau tanpa menyadari telah menekan tombol yang kupasang di bawah tanah itu dengan keningmu, sehingga alat rahasia yang kupasang pada siolo itu terkunci dan tidak bisa bekerja lagi. Kalau kau tidak percaya, kau boleh mencobanya, mulut siolo itu kau tujukan ke arah lain, ingat, jangan sekali-kali menghadap ke dirimu, lalu kedua jari tanganmu mencekik leher siolo itu, kau akan menyaksikannya sendiri bekerjanya alat rahasia itu, di dalam siolo terdapat surat yang kutinggali pula, nanti kau boleh membacanya. Dan surat ini juga tidak ditanda tanganinya seperti kulit kambing yang pertama tadi. Hoho jadi menggidik membaca surat itu dan dia juga jadi ingin mengetahui lebih lanjut. Maka si bocah menuruti petunjuk surat itu, dia menghadapkan mulut siolo itu ke arah lain, ke arah depan, lalu dia memijit leher siolo itu, maka terjadilah suatu peristiwa yang benar-benar tidak pernah dimimpikan oleh Hoho. Terdengar suara menjeblak perlahan, dan dari dalam siolo itu meluncur belasan anak panah dengan kecepatan yang luar biasa sekali, dan kebetulan menancap di batang pohon yang terdekat dengan tempat Hoho berdiri. Hoho jadi memandang bengong saja, hatinya kaget bukan main. Dan yang lebih mengejutkan hati Hoho, pohon yang batangnya telah tertancap batang-batang anak panah itu, seketika itu juga jadi layu, daun-daunnya berubah ke hitam-hitaman dan banyak yang rontok, batang-batangnya banyak yang terkulai, menunjukkan pohon itu di dalam waktu yang sangat singkat sekali telah mati. Hoho dapat menerkanya, tentu ini akibat racun yang terkandung pada ujung mata panah itu, sehingga pohon tersebut mati seketika itu juga, menunjukkan racun yang terdapat pada mata anak panah itu pasti racun yang dasyat sekali. Hoho jadi menggidik sekali. Hek Niaw Kiyah Hiap ternyata liahai dan hebat sekali otaknya, dia sudah dapat memperhitungkan dengan tepat apa yang akan terjadi. Hebat sekali orang itu, dia seperti ahli ramal saja. Lama juga Hoho terbengong begitu di tempatnya, yang membuat dia benar-benar terkejut adalah racun pada mati anak panah itu, karena pohon tersebut begitu tertancap anak panah itu, lantas pohon jadi mati dengan daun-daunnya yang layu. Benar-benar membuat Hoho jadi menggidik, karena si bocah telah membayangkan, kalau dirinya yang terkena serangan anak panah rahasia itu, bagaimana jadinya? Tentu hanya di dalam beberapa detik dia sudah akan mati dengan tubuh yang berubah hitam karena keracunan. Setelah berselang sesaat, barulah semangat Hoho pulih kembali. Dia menghela nafas. Hek Niaw Kie Hiap benar-benar hebat gumam si bocah. Bagaimana kalau aku bermaksud kurang ajar terhadap petunjuk-petunjuknya? Tentu aku sendiri yang akan celaka. Dan setelah menggumam begitu, Hoho melihat siolo itu telah kosong, dia memecahkannya. Benar saja seperti apa yang telah dikatakan di dalam surat yang terlebih dahulu bahwa di dalam siolo itu terdapat sepucuk surat, maka Hoho telah menemui secarik surat yang dilipat-lipat kecil sekali, berbeda dengan surat-surat yang terdahulu, di mana surat itu ditulis di atas sehelai kulit kambing, maka surat yang kali ini ditulis di atas secarik kain sutra yang tipis dan halus sekali. Itulah sebabnya mengapa dapat dilipat sampai begitu kecil. Dengan tidak sabar Hoho membuka lipatan surat itu dan membacanya. Manusia, sekarang aku telah mempercayai penuh akan kejujuran hatimu, maka mau aku mempercayakan sebuah benda pusaka kepadamu. Kuharap kau bisa menjaga benda pusaka ini baik-baik, sebab sebetulnya barang pusaka ini sangat jarang sekali yang bisa menyamai kehebatannya. Puluhan tahun yang lalu, kurang lebih 500 orang jago-jago rimba persilatan telah memperebutkan barang pusaka ini, sampai akhirnya jatuh di tanganku. Maka sejak itu aku menguas air rimba persilatan, dan setelah 50 tahun barang ini berada di tanganku, aku jadi bosan dengan sendirinya hidup di dalam keramaian duniawi, maka aku memilih tempat ini untuk mengasingkan diri dari keramaian. Aku menantikan sampai ada orang yang berjodoh dengan barang ini dan akan menghadiahkannya. Tetapi selama itu, aku tidak menemui orang yang cocok di hatiku, yang sesuai untuk memiliki barang pusaka ini, dengan sendirinya aku jadi kecewa juga, apalagi usiaku semakin hari semakin bertambah tua juga, dengan sendirinya semakin dekat juga aku ke lubang kubur. Akhirnya aku mengambil keputusan, aku harus menaruh barang pusaka ini dengan care yang rahasia sekali, sehingga tidak sembarangan orang yang bisa mencarinya, hanya orang yang memiliki jiwa seperti kau yang sudah mau menghormati arwah orang yang sudah mati, sehingga menunjukkan jiwamu baik sekali, aku bermaksud menghadiahkan barang pusaka itu kepadamu di sini, tidak perlu disebutkan barang apa yang akan kuhadiahkan kepadamu, karena nanti juga kau bisa melihat, memilikinya dan mengetahui barang pusaka apa itu sekarang, baik-baiklah kau perhatikan petunjuk ini, kau harus mengikuti dinding jurang sebelah kananmu sebanyak 700 langkah. Maka pada dinding jurang ini, kau akan menemui sebuah tombol hitam, yang terletak tiga tombak di atas dinding jurang ini, kau pijitlah tombol itu, maka kau akan melihat dan memiliki barang pusaka yang kusebutkan itu, karena aku memang bermaksud akan menghadiahkannya kepadamu. Asal ingat, kau harus menjaganya baik-baik barang pusaka itu, tidak boleh dipergunakan untuk maksud-maksud jahat. Hoho jadi tambah heran dan bingung, juga bercampur perasaan girang yang bukan main. Cepat-cepat ga melipat kembali surat itu, dan memasukkan ke dalam sakunya, dia telah menyimpannya. Kemudian Hoho menghampiri dinding jurang yang di sebelah kanannya, dia mengikutinya sebanyak 700 langkah, tetapi waktu dia telah melangkah 700 langkah dan memandang ke atas dinding jurang itu, si bocah tidak melihat tombol hitam itu. Kali ini bocah tersebut jadi ragu-ragu, apakah dia telah salah membaca petunjuk di dalam surat itu. Cepat-cepat dikeluarkannya kembali surat di atas kain sutra itu, dan dia melihat memang di situ ditulis, pada dinding sebelah kanan melangkah 700 tindak. Tetapi Hoho tidak menemui tombol hitam seperti apa yang disebut di dalam surat itu. Tentu saja hal ini membingungkan hati si bocah, dia sampai berpikir, apakah tidak boleh jadi langkah kakinya terlalu kecil-kecil mengingat usianya masih kecil, dan kakinya belum begitu panjang. Maka Hoho melangkah lagi beberapa tindak ke depan dan mencari-cari tombol hitam itu. Namun tetap saja Hoho tidak bisa menemui tombol hitam itu. Akaha, kali ini Hek Niaw Kiyahiyap telah salah perhitungannya, karena aku tidak bisa menemui tombol hitam itu pikir si bocah sambil memeriksa ke dalam di sekitar dinding jurang itu. Hoho tetap saja tidak bisa menemui tombol hitam itu. Hal ini membuat Hoho jadi tambah penasaran. Lama juga Hoho mencari-cari tombol hitam itu, namun tidak juga ditemui. Hal ini akhirnya membuat Hoho jadi lemas. Akaha, mungkin juga aku tidak berjodoh dengan barang pusaka seperti apa yang disebutkan oleh Hek Niaw Kiyahiyap di dalam suratnya itu. Unpama kata aku memperoleh benda pusaka itu, tentu aku pun tidak mungkin bisa keluar dari tempat ini, aku akan mati kelaparan dan kehasan, maka dari itu, untuk apa aku bersusah payah mencari barang itu, apalagi kedatanganku kemari juga bukannya mengharapkan benda pusaka itu, aku hanya mau menghormati orang yang telah meninggal itu. Dan setelah berpikir begitu, Hoho dengan lemas dan lesu sekali menjatuhkan dirinya untuk duduk di dekat kaki jurang itu. Pikiran si bocah jadi menerawang tidak menentu, karena setidak-tidaknya dia sudah terkurung di dalam jurang itu, berarti tidak akan mati kelaparan dan kehasan. Si bocah merasa tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup lebih lama dari 4 atau 5 hari lagi. Tetapi, sedang Hoho termenung begitu, otaknya yang cerdas seperti teringat sesuatu. Oh iya, atau boleh jadi juga maksud Hek Niaw Kyehiap dinding yang sebelah kanan itu kalau aku berdiri menghadap ke utara, pikir Hoho kemudian. Jadi yang harus ku periksa adalah dinding di seberang sana, siapa tahu tombol hitam itu berada di dinding jurang sebelah sana, dan setelah berpikir begitu, Hoho melangkah 700 langkah lagi. Tetapi setelah melangkah 700 tindak, tetap saja Hoho tidak melihat tombol hitam seperti apa yang dimaksud oleh Hek Niaw Kyehiap di dalam suratnya itu. Namun Hoho tidak berputus asa, dia maju terus beberapa puluh tindak sambil mengawasi kebagian atas dari dinding jurang yang tinggi itu, dan akhirnya dia menemui juga tombol hitam itu. Dengan girang Hoho melompat mencelat ke atas, dikala tubuhnya sedang melambung begitu, tangannya diulurkannya memijit tombol tersebut, maka menjeblaklah sebagian dinding jurang tersebut, merupakan sebuah kotak yang tidak begitu besar. Kala itu tubuh Hoho telah meluncur turun kembali, dan waktu kakinya menyentuh tanah kembali, dia menjejakan kakinya lagi, tubuhnya telah mencelat ke atas dengan gesit. Sambil melompat begitu, dikala tubuhnya berada di jurusan kotak di dinding tebing jurang tersebut, Hoho mengulurkan tangannya, dia melihat di dalam kotak itu hanya terdapat sebuah bungkusan. Si bocah berhasil menjemretnya, dan tubuhnya kembali meluncur turun, di tangannya telah tergenggam bungkusan tersebut. Dengan tangan agak gemetar Hoho membuka bungkusan tersebut, ternyata di dalam bungkusan itu terdapat bungkusan lainnya dan sehelai surat yang ditulis pada secari kain sutra. Hoho membaca surat itu. Bunyi surat tersebut antara lain sebagai berikut. Sebelum membuka bungkusan ini, kau harus bersumpah di dalam hatimu sebanyak tiga kali, bahwa kau akan menggunakan benda pusaka ini untuk kebaikan dan keadilan, pembela kebenaran dan melakukan amal kebajikan, Hoho menuruti apa yang tertulis di dalam surat itu, bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan melakukan segala kebaikan dan juga untuk membela kebenaran dan keadilan. Dia bersumpah begitu sampai tiga kali. Lalu setelah itu, Hoho baru membuka bungkusan tersebut dan dengan hati yang tergoncang keras sekali. Sebab si bocah tidak mengetahui entah barang apa yang terdapat di dalam bungkusan itu. Waktu kain pembungkusnya telah dibuka, maka matuh Hoho jadi terpentang lebar. Dia melihat isi bungkusan tersebut ternyata sebuah lonceng kecil yang terbuat dari benda logam yang berwarna hitam gelap dan juga di sampingnya terdapat sejilid kitab. Pada kulit muka kitab itu bertulisan ilmu lonceng mujijat. Hoho jadi girang sekali. Cepat-cepat dia membalik-balikan halaman kitab tersebut. Ternyata di kitab itu diterangkan Kero mempergunakan lonceng kecil itu. Pada halaman pertama, dijelaskan bagaimana harus mempergunakan ilmu tenaga dalam kalau ingin mempergunakan lonceng kecil tersebut sebagai senjata, dan juga di halaman-halaman selanjutnya diterangkan perihal bunyian dari lonceng itu, yaitu bunyi untuk membunuh orang, bunyi untuk membuat lawan jadi bergelak-gelak tertawa keras dan juga membuat lawan jadi menangis terseduh-seduh akibat bunyi lonceng kecil ini. O-oh-oh-oh-oh-oh ! Hoho jadi girang sekali. Dengan cepat si bocah mencoba mengerahkan tenaga dalamnya menurut petunjuk kitab itu, dia telah menceka lonceng kecil itu dan menggerak-gerakannya, terdengar semacam suara yang aneh sekali. Hoho jadi tambah tertarik, Dia telah mencoba beberapa kali dari berbagai macam bunyian-bunyian lonceng tersebut, dengan berbagai pengerahan tenaga dalam menurut petunjuk di dalam kitab itu. Ternyata lonceng kecil itu telah memperdengarkan suara yang berbeda-beda dan aneh sekali. Itulah sebuah benda pusaka yang jarang sekali terdapat di rimba persilatan. Hoho Gerang bukan main bisa memperoleh benda hebat tersebut. Si bocah telah menyimpan lonceng kecil tersebut. Dia tidak menyangka bahwa disebabkan Leng Ching ingin membunuhnya dengan melemparkannya ke dalam kolam itu, akhirnya dia bisa memperoleh benda mujijat itu. Benar-benar suatu keberuntungan yang tidak pernah diimpi-impikan oleh si bocah. Kemudian Hoho membalik-balikan halaman-halaman berikutnya dari kitab itu. Ternyata di halaman terakhir dari kitab tersebut, diterangkan Carol untuk melatih ilmu ginkang, ilmu entengi tubuh, yang hebat sekali. Biarpun pelajaran ginkang itu hanya terdiri dari beberapa jurus dan gerakan yang kelihatannya sangat sederhana namun benar-benar ilmu itu merupakan ilmu mengentengkan tubuh yang hebat luar biasa. Sebab waktu Hoho mencoba pelajaran itu, dia mempergunakan jurus pertama, tubuhnya telah melompat setinggi tujuh tombak lebih. Inilah suatu kejadian yang benar-benar mengejutkan hati Hoho, juga sangat mengirangkan sekali, karena ilmu ginkang itu hebat sekali. Biasanya, Hoho hanya dapat melompat setinggi empat tombak saja. Tetapi sekarang, pada jurus pertama saja dia telah dapat melompat setinggi tujuh tombak. Inilah suatu kejadian yang mengembirakan hati si bocah. Biarpun dia berlatih lima atau sepuluh tahun lagi, belum tentu dia bisa memperoleh kemajuan seperti itu. Harus diketahui, setiap orang yang baru mempelajari ilmu mengentengkan tubuh, untuk pertama-tama memang orang itu akan memperoleh kemajuan yang pesat dari hari ke hari, karena semakin hari dia dapat melompat semakin tinggi dan tubuhnya semakin ringan. Namun setelah menjelang orang tersebut dapat melompat kurang lebih tiga tombak, untuk memperoleh kemajuan lebih jauh lagi sangat sulit sekali. Maka dari itu, sangatlah mengirangkan sekali hati si bocah dikala dia hanya di dalam waktu beberapa detik saja bisa memiliki ilmu mengentengkan tubuh yang hebat sekali, dia bisa memperoleh kemajuan yang cepat sekali, dan sekarang dia telah dapat melompat setinggi tujuh tombak. Karena jarang sekali ada orang yang bisa melompat begitu tinggi. Benar-benar apa yang telah didapat oleh Hoho sangat luar biasa sekali, karena bocah ini bisa memiliki ginkang yang luar biasa yang dapat dipelajari dari dalam kitab itu. Benar-benar menakjubkan sekali, waktu Hoho mempelajari jurus yang keduanya, dia dapat melompat dengan kerok yang aneh sekali. Jurus kedua itu mempergunakan pernapasan sebagai imbangan, luakangnya harus dikerahkan kepada jalan darah Cimahiatnya, lalu disalurkan melalui dua jalan darah lainnya, yaitu Kongmahiat dan Sanlianghiatnya, sehingga hawa luakang itu telah tergolak di dalam tubuhnya. Di saat itu Hoho melompat setinggi hampir delapan tombak, dan ketika tubuhnya tengah terapung di tengah-tengah udara yang setinggi itu, tubuhnya tidak lantas meluncur turun, melainkan melayang-layang di tengah udara seperti juga kehilangan berat bobot badannya. Benar-benar luar biasa sekali tubuh Hoho seperti burung Raja Wali yang terbang melayang-layang, dan sungguh tidak masuk akal karena berat tubuh Hoho seperti telah lenyap begitu saja, dan tubuhnya seperti sehelai daun kering yang melayang-layang di tengah-tengah udara, tertiup dipermainkan oleh hembusan seng angin. Hoho sendiri tidak menyangkanya pada saat-saat sebelum dia menjalankan jurus yang kedua ini. Karena si bocah sama sekali tidak menyangka, Ginkang dengan dibantu oleh Leokang, tenaga dalam, ternyata bisa membuat tubuh jadi enteng seperti kapas saja, melayang-layang di tengah udara terbuka itu dengan ringan luar biasa. Benar-benar sangat menakjubkan sekali. Tentu saja si bocah jadi girang bukan main, dia sampai bersorak-sorak seorang diri. Jurus ketiga dari ilmu Ginkang yang terdapat di dalam kitab itu lebih luar biasa lagi, karena tubuh Hoho dapat mencelak setinggi 20 tombak lebih, lalu di saat meluncur turun, tangan kirinya harus diturunkan, kaki kanannya harus ditekuk, lalu menotol jari telunjuknya, sehingga tubuhnya telah mencelak lagi ke atas sejauh 10 tombak. Waktu dapat mempelajari ilmu mengentengkan tubuh yang terdapat di dalam kitab itu pada jurus yang ketiganya, Hoho mengeluarkan seruan girang yang bukan main, dia sampai berseru-seru dengan tubuh yang berjengkrak tak hentinya. Dengan dapat dipelajarinya jurus-jurus Ginkang itu, berarti dirinya akan dapat meloloskan diri dari jurang yang tinggi ini. Sebab tubuhnya dapat melompat-lompat secara beruntun tak hentinya, sambung-menyambung dengan mempergunakan jurus yang ketiga itu. Benar-benar membuat Hoho jadi girang bukan main. Si bocah mempelajari terus jurus yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh, karena memang ilmu Ginkang yang terdapat di dalam kitab lonceng mujijat itu hanya terdapat tujuh jurus saja. Tetapi biarpun hanya tujuh jurus saja, ilmu mengentengkan tubuh itu benar-benar sangat luar biasa sekali. Mungkin untuk zaman itu sudah tidak ada orang yang akan dapat menandingi ilmu mengentengkan tubuh yang dimiliki oleh Hoho. Semakin dipelajarinya, si bocah jadi semakin bersemangat. Dia telah mencobanya berulang kali tanpa mengenal lelah atau bosan, karena semangat si bocah memang jadi terbangkit dengan sendirinya. Dengan memiliki kepandayan yang ada padanya, dan digabung dengan Ginkang yang dapat dipelajarinya dari kitab itu, serta dengan mengandalkan lonceng mujijat itu tentu Hoho akan menjadi seorang jago yang benar-benar luar biasa sekali. Malah yang membuat Hoho jadi girang bukan main, kepandayan yang sekarang dimilikinya itu pasti akan dapat dipergunakannya untuk membalas dendam dari Ching San Sienie dan Lu Suie. Dia akan mencari pembunuh kedua orang itu, yaitu Leng Ching Ing dan Leng Mai Pei. Dengan mengandalkan kepandayan yang sekarang dimilikinya ini, tentu kedua iblis itu, Leng Ching Ing dan Leng Mai Pei, akan dapat dirubuhkannya. Menjelang udara gelap mendekati malam hari, Hoho mengasuh, karena dia merasakan tubuhnya lelah bukan main, dan juga perutnya sangat lapar sekali. Namun Hoho berusaha untuk dapat bertahan dari rasa laparnya itu, karena menurut anggapan si bocah paling lama dia satu malam ini berada di dasar jurang tersebut, besok juga dia akan dapat keluar dari jurang ini, maka dari itu, Hoho telah menahan rasa laparnya dan berusaha untuk tidur. Karena terlalu lelah, maka akhirnya si bocah bisa juga tertidur nyenyak. Ketika matahari fajar mulai memperlihatkan diri dan juga cahaya matahari samar-samar dan sedikit sekali menerobos ke dasar jurang itu melalui embun yang masih tebal, Hoho terbangun dari tidurnya. Perutnya dirasakan semakin lapar dan si bocah cepat-cepat mencari tempat yang cocok untuk mempergunakan jurus ginkang yang nomor 3 dari kitab lonceng mujijat itu. Setelah ditemui tempat yang dirasakan agak baik oleh Hoho, maka si bocah menjejakan tubuhnya dan dia berhasil melompat setinggi 20 tombak lebih, lalu menyusul tubuhnya telah mencelat lagi dengan bantuan tangannya, sehingga dengan melakukan hal itu berulang kali, akhirnya tubuh Hoho telah dapat melompat-lompat di tengah udara dalam jarak yang tinggi sekali. Setelah melompat-lompat terus beberapa saat lagi, maka tubuh si bocah sudah sampai di pinggir mulut jurang itu, sepasang kakinya telah berhasil menginjak tepi jurang tersebut. Si bocah menghela nafas lega dan tersenyum girang sekali. Dia menghapus keringat yang membasai keningnya sambil meluruskan nafasnya dan menguasai goncangan hatinya. Tadi waktu dia tengah melompat-lompat begitu, hati si bocah berdebar keras sekali karena dia takut tidak berhasil dengan gerakannya itu dan sebelum sampai di tepi mulut jurang tersebut tubuhnya telah meluncur turun dan rencananya gagal. Tetapi karena Hoho juga telah menguasai jurus yang nomor dua dari ginkang yang dipelajarinya itu, ilmu mengentengkan tubuh yang bisa membuat tubuhnya jadi ringan melayang-layang seperti sehelai daun, dengan sendirinya Hoho jadi tidak khawatir apa-apa tentang dirinya. Apalagi dia sekarang ternyata memang telah berhasil dengan gerakannya itu, sehingga mau tak mau dia jadi girang bukan main. Jurang itu mempunyai ketinggian yang luar biasa sekali, mungkin juga melebih ratusan tombak, namun toh si bocah telah dapat melaluinya dan sampai di puncak jurang itu dengan selamat. Maka dari itu, bisa dibayangkan sekarang kepandayan yang dimiliki Hoho, sudah luar biasa sekali. Dan si bocah sedikit pun tidak menyadarinya, dengan selamatnya dia dari kematian, dengan munculnya Hoho dari dalam jurang itu, dia seperti hidup kembali dari kematian yang seharusnya diterima dari Leng Ching Ing, dan juga Hoho tidak menyadari bahwa dengan hidupnya kembali dia di dalam dunia, Maka rimba persilatan akan bergolak, di dalam kalangan bulim akan muncul kekacauan dan kehebohan yang luar biasa, akan bergolak badai dan amukan topan yang benar-benar hebat sekali. Hoho telah melihat sekeliling pinggir jurang itu. Ternyata tidak berjauhan dengan lembah Hoikok, karena dari atas jurang yang begitu tinggi Hoho bisa melihat lembah Hoikok itu. Si bocah dengan segera meninggalkan tempat itu, dia bermaksud kembali ke lembah Hoikok. Semalam Hoho telah mencari-cari kerangka tengkorak dari Hak Niau Kie Hiap, tetapi dia tidak berhasil menemuinya. Mungkin juga bunyi surat yang ditemui Hoho hanyalah untuk menguji jiwa seseorang yang kebetulan menemui tempat itu. Maka dari itu, akhirnya Hoho telah mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanannya karena masih banyak tugas yang harus diselesaikannya. Dia tidak bisa terlalu lama berdiam di dalam jurang itu. Dengan sendirinya, Hoho hanya berlutut dan berdoa agar Hak Niau Kie Hiap yang telah meninggalkan warisan ilmu yang begitu hebat, agar tenang di alam baka. Hoho ingin melanjutkan perjalanannya lagi untuk singgah di Huiko, yang mana nanti setelah dia menemui Ing Milang Kok Chu dan Sien Kau, si bocah baru bermaksud untuk mencari Leng Ching Ing dan perempuan jahat Leng Mai Pei. Karena si bocah ingin membalaskan sakit hati Ching San Sien Iye dan Lusu Iye, yang telah binasa dengan care penasaran di tangan kedua iblis tua dan muda itu. Matahari pada waktu itu mulai bersinar terik sekali. Hoho cepat-cepat meninggalkan tepi jurang tersebut, dia bermaksud untuk pergi ke Huiko, selain untuk menemui Ing Milang dan Sien Kau, si bocah juga bermaksud untuk numpang makan pada Kok Chuwi Kok Ing Milang. Sambil berjalan dengan langkah yang cepat, Hoho bersiul-siul senang sekali, dia juga sebentar-sebentar memegangi lonceng kecil yang ada di dalam sakunya, hati si bocah girang bukan main. Dengan memiliki ginkang yang seperti pada saat itu, Hoho bisa mengandalkannya untuk menghadapi siapa saja, apalagi digabung dengan ilmu silatnya yang memang telah hebat luar biasa. Tetapi si bocah sedikit pun tidak pernah bermimpi, bahwa dengan memiliki lonceng kecil yang saat itu ada di sakunya, dia akan menyebabkan dunia persilatan di daratan Tionggoan jadi bergolak hebat sekali, sebab akhirnya lonceng mujijat itu merupakan lonceng merenggut arwah. Waktu Hoho sampai di Hoi Kok, keadaan di lembah itu tetap sunyi dan sepi sekali, tidak terlihat kesibukan apa-apa, seperti juga tidak pernah terjadi sesuatu. Hoho juga melihat lenyapnya dirinya, rupanya tidak begitu menghebohkan penghuni lembah Hoi Kok ini. Dengan sendirinya Hoho jadi heran sekali, mengapa Kok Chu dan Sien Kau bekerja begitu serampangan, seperti juga tidak mengatur segala sesuatunya, menyerahkan segala kejadian yang terjadi itu kepada keadaan saja. Malah rupanya kedatangan Leng Ching Ing dan orang-orangnya, karena di lembah tersebut tidak terlihat sedikitpun tanda-tanda bahwa telah terjadi sesuatu. Benar-benar Hoho bingung sekali melihat keadaan demikian. Si bocah sampai tidak habis pikir, mengapa orang-orang di lembah Hoi Kok ini seperti terlelap di dalam tidur mereka, sehingga segala apa yang terjadi di sekitar lembah Hoi Kok tidak menarik perhatian mereka sedikitpun. Padahal suara tertawa dan suara raungan dari Leng Ching Ing yang begitu menyeramkan dan suara Pae Pe yang begitu menusuk telinga seharusnya orang-orang Hoi Kok ini dapat mendengarnya dengan jelas, karena jarak Hoi Kok dengan tempat kejadian itu sangat dekat sekali, tidak terpisah begitu jauh. Hoho sengaja kembali ke kamarnya yang memang disediakan oleh Sien Kau. Kamar itu kosong, pintu kamar tersebut juga tidak terkunci sama sekali, sehingga si bocah muda saja memasuki kamar itu. Dengan Lai Suhoho menjatuhkan tubuhnya duduk di sebuah kursi yang ada di situ, dia menghembuskan napasnya dalam-dalam pakaiannya sangat kemal, begitu juga mukanya tampak dekil dan kotor sekali. Banyak sekali kejadian hebat yang telah kau alami, saudara kecil, tiba-tiba terdengar suara Sien Kau menegur disertai suara tertawa kecilnya. Hoho terkejut sekali, dia segera menoleh, dilihatnya Sien Kau berdiri di belakangnya dekat lemari yang ada di situ dengan mulut yang tersenyum. Rupanya sejak tadi Sien Kau memang sudah berada di situ, cuma saja tidak terlihat oleh Hoho, karena terhalang oleh lemari itu. Kau, Sien Kau, tegur Hoho dengan muka yang berubah merah, karena Sien Kau sudah berada di situ, namun dia tidak mengetahuinya. Coba kalau musuh yang bersembunyi begitu, bukankah dengan mudah dirinya akan dibokong dan akan dapat dicelakainya? Sien Kau sambil tertawa kecil menghampiri si bocah. Engkau kecil, hebat sekali pengalaman yang kau dapat kata Sien Kau. Heh, apakah kau telah menyaksikannya? Tanya Hoho dengan bingung. Muka Sien Kau jadi berubah murung. Aku telah berpesan kepadamu engkau kecil, dengan pergi keluyuran seorang diri tanpa setahu diriku, tetapi kau telah tidak meladani pesanku itu sehingga kau sampai harus mengalami kejadian yang tidak mengembirakan. Kalau sampai kau kena dicelakai oleh iblis itu dan muridnya, bukankah aku jadi tidak enak dalam hati? Huh, huh, cuma saja disebabkan kau keluyuran seorang diri secara diam-diam, kau telah menimbulkan semacam gelombang yang hebat bagi kami penghuni Hoi Kok ini, dan setelah berkata begitu, Sien Kau menghela nafas lagi. Mukanya jadi semakin burung. Jadi kau juga berada di tempat itu, Sien Kau tanya Hoho sambil mengawasi tajam kepada orangnya Ing Milang Kok Cu ini. Sien Kau menggelengkan kepalanya perlahan sekali, matanya memancarkan sinar yang tajam sekali. Tidak, aku cuma mengetahuinya dari mulut Tok Sim Leng Ching Ing, kata Sien Kau dengan tersenyum dari iblis si Leng itu malah tadinya kami telah kecewa benar mendengar dirimu dibinasakan oleh Leng Ching Ing. Kau katanya telah dilemparkan ke kolam itu, dan jelas sudah tidak ada kesempatan dan harapan dapat hidup. Karena kau dalam keadaan tertotok waktu diceburkan ke dalam kolam itu tetapi benar-benar aneh sekali, akhirnya kau telah kembali kemari dalam keadaan tidak kurang sesuatu. Sien Kau sehabis berkata begitu, menghela nafas. Ho Ho tersenyum waktu mendengar perkataan Sien Kau yang rupanya heran dirinya tidak mati biarpun telah dilemparkan ke kolam oleh Leng Ching Ing dalam keadaan tertotok. Tian, Tuhan, telah melindungi diriku, Sien Kau, aku memang belum waktunya mati, mungkin hari itu di neraka sedang kebanyakan arwah-arwah yang berpulang ke sana, sehingga diriku telah ditampitnya dan disuruh hidup dulu untuk sementara waktu, kata Ho Ho mencoba untuk berguyon. Tetapi Sien Kau tidak tersenyum mendengar guyon Ho Ho, malah mukanya telah muram sekali. Tetapi saudara kecil, tahukah kau, dengan bertemunya iblis Leng Ching Ing dengan kau itu, maka telah menimbulkan semacam persoalan hebat yang harus kami tanggung. Urusan hebat apa, Sien Kau tanya Ho Ho dengan heran. HMM, dengan kematian lusuh IE, berarti pintu perbentangan ini jadi bobol, siapa saja dapat keluar masuk dengan leluasa, karena alat-alat rahasia yang ditaruh di ruangan bawah tanah itu telah diketahui oleh Leng Ching Ing, sehingga dia bisa saja masuk dengan leluasa ke dalam hui kok, tidak seperti hari-hari sebelumnya menjelaskan Sien Kau dengan muka yang murung. Maka dari itu, dengan sendirinya si iblis telah mencari Kok Chu, dia ingin mengambil jiwa Kok Chu kalau tidak mau menyerahkan kedudukan Kok Chu kepada iblis tersebut. Ho Ho jadi kaget benar mendengar perkataan Sien Kau, benar-benar dia baru mengetahui hebatnya kejadian tersebut. Jadi, jadi Kok Chu telah bertemu dengan iblis si Leng itu tanya Ho Ho lagi, Sien Kau mengangguk lemas. Benar, iblis itu memberikan waktu tiga hari kepada Kok Chu, di dalam tiga hari itu Kok Chu harus memberikan jawabannya, Kalau memang jawaban itu tidak menyenangi hati si iblis, niscaya jiwa Kok Chu akan melayang di tangan iblis itu, berarti iblis tersebut akan merebut kedudukan Kok Chu dengan kekerasan inilah suatu urusan yang sebetulnya tidak diharapkan oleh Kok Chu dan kami dari pihak hui kok. Dan setelah berkata begitu, berulang kali Sien Kau menghela nafas dengan muka yang murung sekali. Lalu, lalu tindakan apa yang akan dilakukan oleh Kok Chu tanya Ho Ho dengan suara yang berkhawatir sekali. Menyerah hanya satu-satunya jalan, yaitu menyerah Sahut Sien Kau dengan muka yang murung. Tidak mau menyerahkan kedudukan Kok Chu secara baik-baik, niscaya iblis itu akan memergunakan kekerasan, kami akan dibunuh seluruhnya. Kok Chu bukan memikirkan keselamatan dirinya, karena bagi Kok Chu kematian biasa saja, namun Kok Chu memikirkan kepentingan dan keselamatan dari seluruh penghuni hui kok ini, dan kembali Sien Kau menghela nafas. HMM, jangan takut Sien Kau, aku akan membela Kok Chu, aku akan menghadapinya seru hoho dengan bersemangat. Ih, apakah kau bilang tanya Sien Kau seperti terkejut, dia seperti tidak mempercayai apa yang didengarnya. Aku yang akan menghadapi iblis sileng itu sahut hoho. Kalian tidak usah takut, nanti akan kulumatkan dan kuhancurkan iblis sileng yang jahat itu, karena kejahatan yang mereka lakukan itu sudah melampaui batas. Muka Sien Kau jadi berubah, dia memperlihatkan muka yang lesu, sedikit pun tidak terlihat perasaan girang di wajahnya, karena ia memandang sebelah mata akan kepandayan yang dimiliki oleh si bocah. Sedangkan dulu saja Sien Kau telah dapat menawan hoho, maka dari itu bagaimana si bocah bisa mengatakan bahwa dia akan sanggup menghadapi iblis yang kosan dan ganas itu. Dan suatu kenyataan yang baru saja terjadi si bocah malah pernah diceburkan oleh si iblis sileng tanpa berdaya sama sekali. Maka dari itu, bagaimana sekarang si bocah malah bisa mengeluarkan kata-kata yang begitu tekebur, bahwa dia akan dapat menghadapi iblis tersebut. Melihat sorot metu Sien Kau yang seperti tidak mempercayainya, hoho tersenyum kecil. Bocah ini tidak marah atau tersinggung oleh sikap Sien Kau, karena dia memang bisa memakluminya. Kau tidak mempercayainya, Sien Kau tanya hoho sambil tertawa kecil. Sien Kau tertawa menyeringai. Saudara kecil, sudahlah, persoalan Leng Ching Ing tidak perlu kau pikirkan, urusan itu akan kami hadapi, biarpun apa saja yang akan terjadi, kau tidak usah melibatkan dirimu lagi. Malah kalau perlu, nanti kalau memang si iblis sileng itu datang kemari lagi, ada baiknya kau bersembunyi saja, karena jangan sampai kau kena dicelakai lagi oleh iblis itu. Hoho tersenyum kecil, dia tidak mau membantah perkataan Sien Kau. Memang hoho juga menyadari, biar dia memberikan keyakinan yang bagaimana kepada Sien Kau, tidak nantinya Sien Kau akan mempercayainya, maka dari itu dia pikir biarkan saja besok baru dia akan menghadapinya. Leng Ching Ing mengatakan kapan akan kembali lagi, Sien Kau tanya hoho kemudian. Waktu yang diberikannya tiga hari, jadi besok sore dia akan datang lagi kemari kata Sien Kau sambil tersenyum tawar dan kemudian tanyanya, kulihat keadaanmu sangat dekil dan kotor sekali, bagaimana kalau kau makan saja dulu? Hoho menganggup cepat. Memang perutku sudah lapar sekali, Sien Kau, kata si bocah. Tetapi tunggu dulu, aku masih mempunyai satu pertanyaan, sebetulnya masih ada hubungan apakah di antara diri Kok Chu? Ing Milang dengan Lu Sui Sien Kau menghela nafas. Mereka terdiri dari dua bersaudara Piau, tetapi selama ini mereka tidak pernah cocok dan tidak pernah akur, karena keduanya sering ribut memperdebatkan pendirian mereka masing-masing. Cuma saja, disebabkan untuk kepentingan penghuni lembah ini, maka mereka melupakan untuk sementara waktu persoalan mereka berdua, hanya bekerja sama di dalam waktu-waktu yang tertentu saja. Tetapi kalau memang nanti persoalan mereka muncul lagi tentu tidak akan terdapat kecocokan di antara mereka berdua. Malah Kok Chu Ing Milang sudah bermaksud untuk menyerahkan kedudukan Kok Chu kepada Lu Sui E, sedangkan Kok Chu bermaksud untuk mengasingkan diri di suatu tempat yang sunyi, sebab Kok Chu menganggap bahwa dirinya sudah terlalu tua. Oh begitu gumam Ho Ho. Aku akan mempersiapkan makanan untukmu, kata Sien Kau sambil memutar tubuhnya meninggalkan Ho Ho seorang diri di dalam ruangan tersebut. Tak lama kemudian telah berdatangan tiga orang pelayan yang mengatur meja dan bermacam-macam makanan. Setelah segala galanya diatur beres, maka Sien Kau muncul lagi. Dia mengajak Ho Ho untuk bersantap. Karena perutnya memang sudah lapar sekali, apalagi memang Ho Ho sudah beberapa hari tidak bertemu dengan nasi, si bocah jadi tidak sungkan-sungkan lagi. Ho Ho melahap tiga mangkuk nasi dan menggasak sayur-sayuran itu dengan cepat sekali, hanya di dalam waktu yang sangat singkat sekali si bocah telah dapat menghabiskan tiga bagian dari seluruh sayur-sayur yang ada di situ. Sien Kau hanya makan perlahan-lahan menemani bocah ini. Matanya tak hentinya mengawasi Ho Ho, dia jadi sering tersenyum kalau melihat Kera makan si bocah yang begitu terburu-buru seperti kelaparan sekali. Tetapi sepatah perkataan juga Sien Kau tidak mengucapkannya. Sampai akhirnya Sien Kau melihat Ho Ho selesai dengan makannya, si bocah tengah mengusap-usap perutnya yang bulat kekenyangan. Sudah kenyang saudara kecil tanya Sien Kau sambil tersenyum. Apakah kau tidak tambah lagi? Cukup. Cukup kata Ho Ho dengan muka yang berubah merah. Rupanya si bocah jadi agak malu telah menggasak nasi dan sayur begitu banyak. Ini saja aku sudah memakan lebih dari semestinya. Sien Kau cuma tersenyum saja, dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya diteruskan makannya, nasi yang di mangkoknya telah dihabiskan. Waktu Sien Kau tengah menyusut bibirnya dan meletakkan sepasang sumpitnya, Sien Kau memandang Ho Ho sesaat lamanya, kemudian dia bertanya dengan suara yang tidak begitu keras. Saudara kecil, aku mempunyai sedikit pertanyaan kepadamu, entah kau mau menjelaskan atau tidak pertanyaan itu tanya Sien Kau kemudian sambil mengawasi Ho Ho dengan sorot metu yang tajam sekali. Ho Ho tertawa lebar mendengar perkataan Sien Kau. Mengapa kau harus berlaku begitu sungkan kepadaku, Sien Kau? Kalau memang kau mempunyai pertanyaan yang tidak kau mengerti, tanyakan saja, kalau memang aku mengetahui, tentu aku akan memberitahukannya kata si bocah sambil tetap tersenyum. Sien Kau juga telah mengiringi senyum si bocah dengan seulas senyum pula. Saudara kecil, sebetulnya urusan ini tidak begitu penting, cuma saja aku sangat heran sekali, mengapa setelah kau diceburkan oleh Leng Ching Ing ke dalam danau itu dalam keadaan tertotok, malah kau masih bisa hidup sampai saat ini. Itulah yang benar-benar membuat aku tidak habis mengerti kejadian aneh. Apakah yang telah kau terima sehingga tidak mati di tangan iblis si Leng itu? Tanya Sien Kau kemudian. Hoho tersenyum mendengar pertanyaan Sien Kau. Sebetulnya kejadian ini tidak begitu mengherankan, sebab ini hanyalah kejadian yang kebetulan sekali seperti kau ketahui Sien Kau. Aku telah ditotok oleh Leng Ching Ing dan dilemparkan ke dalam kolam itu, namun disebabkan aku sejak kecil telah mempelajari ilmu berenang, maka aku dapat keluar seluluk timbul di kolam itu berulang kali, menyebabkan aku masih bisa bernafas, dan akhirnya pengaruh totokan itu lenyap dengan sendirinya serta aku dapat menggerakkan sepasang kaki dan tanganku, sengaja Hoho mengarang cerita bohong itu untuk mendustai Sien Kau. Karena Hoho tidak mau kalau sampai Sien Kau mengetahui perihal lonceng kecil yang mujijat dan kitab mujijat yang diperolehnya. Mendengar cerita Hoho, Sien Kau mau mempercayainya, walaupun di hatinya dia meragukan kebenaran cerita bocah tersebut. Malam itu, Hoho telah mempelajari kitab kecil yang diperolehnya. HMMM, lonceng mujijat ini tentu akan banyak membantu diriku memang dulu juga pernah diceritakan oleh Suhu mengenai lonceng mujijat ini, kalau aku bisa menguasai penggunaannya menuruti petunjuk-petunjuk dari kitab mujijat ini, tentu aku akan menjadi seorang jago tanpa tanding. Sedang Hoho berpikir begitu, tiba-tiba pinggir jendelannya diketuk oleh seseorang dengan perlahan sekali, disusul oleh kata-kata, bocah buduk, keluarlah, aku mempunyai urusan dengan kau kata suara itu. Hoho terkejut sekali, kedatangan orang itu tidak diketahuinya, hal ini menunjukkan bahwa orang di luar itu niscaya memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Tetapi, tanpa mengatakan apapun juga, tubuh Hoho telah mencelak cepat sekali ke arah jendela itu, dan dikala tubuhnya tengah melayang begitu, kedua tangannya telah bergerak, berak dia memukul daun jendela tersebut, maka daun jendela itu menjeblak terbuka. Sambil menerobos keluar dari daun jendela, dia memutar kedua tangannya, sehingga angin serangan kedua tangannya itu bisa melindungi dirinya dari serangan yang tiba-tiba atau membokong dari lawannya. Namun, begitu kedua kaki Hoho hinggap di tanah, dia tidak terserang sesuatu, di sekitar tempat itu sunyi sekali. Cuma saja, mungkin orang yang datang menyatroninya itu, yang merupakan tamu tak diundang. Tersebut, memang sengaja ingin memancing Hoho, dia tidak bersembunyi, tampak berdiri di kejauhan dengan samar-samar terdengar dia mengeluarkan suara tertawa dingin. Mari! Mari! Hayo ikut aku katanya dengan suara dingin yang menyeramkan. Hoho heran sekali, dia tidak mengetahui siapa orang itu, rasa ingin taunya jadi menguasai hatinya dan dia ingin mengetahui maksud tamu tak diundang itu memancing dirinya. Maka dari itu cepat luar biasa tubuh Hoho telah mencelat ke arah orang itu. Tetapi orang tersebut juga tidak tinggal diam, karena begitu melihat Hoho mencelat ke arahnya, cepat luar biasa orang tersebut juga berlari-lari pula. Hoho jadi ragu-ragu, dia berhenti sesaat mengawasi orang itu. Tetapi orang tersebut yang wajahnya sebagian tertutup oleh rambut terurai itu, juga telah menghentikan langkah kakinya. Mari-mari! Kalau kau mempunyai keberanian, hayo kejar aku tantang orang tersebut. Hoho jadi penasaran, dengan cepat Hoho mengerahkan ginkangnya, dia mengejar lagi. Begitulah, kedua orang ini jadi saling kejar-mengejar, sehingga keluar dari daerah tersebut, malah mereka kurang lebih sudah enam atau tujuh li meninggalkan tempat itu. Tetapi tamu yang tidak diundang dan aneh tersebut masih saja berlari-lari terus. Semakin lama Hoho jadi penasaran dan mendongkol juga, maka dari itu, dengan cepat dia mengerahkan seluruh ginkang yang ada padanya, dan melakukan pengejaran terus. Waktu sampai di muka sebuah hutan, orang yang memancing Hoho berhenti dan seperti sedang menantikan Hoho. Sikap orang itu benar-benar sangat menantang sekali, dia berdiri dengan kedua tangannya yang bertolak pinggang, congkak sekali. Dengan cepat Hoho sudah sampai di hadapannya, kurang lebih terpisah hanya dua tombak. Hoho melihat orang ini memiliki rambut yang panjang, tetapi bukan wanita, wajahnya menyeramkan seperti wajah hantu. Tubuhnya tinggi besar dan juga memakai baju yang berkomprangan kebesaran menyerupai pakaian seorang huas hiu. HMM, siapa kau mengapa memancingku ke tempat ini? Tegur Hoho. Orang itu mengeluarkan suara huheh yang menyeramkan. Bocah, kau tahu tidak? Apa maksudku mengajakmu kemari bentak orang itu dengan suara yang menyeramkan? Hoho hanya menggelengkan kepalanya saja. Justeru itu yang ingin ku tanyakan. Bagus. Apanya yang bagus? Kalau kau masih mau mengetahui apa sebenarnya arti semua ini, mengapa kau kuajak kemari, itu menunjukkan otakmu masih waras. Mendengar perkataan orang itu, tentu saja Hoho jadi mendongkol. Katakanlah kalau memang kau tidak ada kepentingan denganku, aku tidak bisa lama-lama menemanimu di sini. Hahaha, tidak usah terburu-buru kata orang itu dengan suara yang menyeramkan. Mau apa kau terburu-buru begitu? Bukankah kita bisa bercakap-cakap dengan tenang di tempat ini HMM, kalau memang aku tidak mempunyai urusan dan kepentingan dengan kau, untuk apa aku sulit-sulit memancingmu ke tempat ini? Hoho benar-benar tidak mengerti apa maksud orang ini, karena Hoho juga melihatnya bahwa orang ini seperti seorang yang berpenyakit jiwa, alias gila. Siapakah sebenarnya tegur Hoho mengulangi pertanyaan lagi? Aku? Aku utusan dari giam loong sahut orang tersebut. Ih, kau terkejut. Tidak sahut Hoho cepat dengan mendongkol. Aku cuma heran melihatkah seperti orang gila atau memang pikiranmu sudah tidak waras lagi. Bocah busuk, mulutmu terlalu kurang ajar berani mengatakan diriku sebagai orang yang tidak beres pikiran bentak orang tersebut dengan suara yang mengis. Kalau memang otakmu masih waras dan juga memang tidak gila, maka dikala aku menanyakan siapa namamu, kau tidak akan ngelantur mengatakan dirimu adalah utusan dari giam loong. Rupanya kau perlu dihajar bentak orang itu. Ketahuilah, bahwa aku memang sesungguhnya utusan dari giam loong dan menerima tugas mencabut nyawamu. Dan setelah membentak, dengan mengeluarkan suara seruan yang bengis, tampak orang yang aneh bentuknya ini menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat cepat sekali sambil melompat begitu, suatu lompatan yang gesit luar biasa, orang itu mengeluarkan suara yang nyaring sekali dari mulutnya, kedengarannya agak aneh. Kedua tangannya juga digerakan diulurkan ke depan, seperti juga ingin menjamret membekuk Hoho. Gerakan yang dilakukan oleh orang ini cukup berbahaya, karena selain gerakannya sangat cepat, juga memang tenaga jambretannya itu sangat kuat sekali, mengandung tenaga serangan yang kuat, serta luakang yang tinggi. Hoho melihat bahwa serangan yang dilancarkan orang ini bukan suatu serangan yang bisa dibuat main. Sekali saja dia terlambat, niscaya dirinya akan kena dicelakai. Tetapi Hoho sangat tenang, dengan menggeser sedikit kaki kirinya, Hoho mengelakan ke samping, yang membuat kedua tangan orang aneh yang mengakui dirinya utusan dari giam loong itu, lewat di sisi pundaknya. Namun dengan tidak terduga, orang itu telah membalikan telapak tangannya. Rubuhlah bentak orang itu. Aneh sekali. Hoho tanpa bisa mengelakan, telapak tangan orang itu telah menghajar telak punggung Hoho. Buk! Menyusul suara terhajarnya bahu Hoho, maka tampak tubuh Hoho telah terlempar jauh sekali, empat tombak lebih. Hoho mencelos hatinya. Benar-benar membingungkan Hoho gerakan orang itu, yang sudah bisa merubah serangannya dikala tubuhnya sedang melayang di tengah-tengah udara. Malah yang membuat Hoho jadi heran sekali, selain gerakan orang itu sangat cepat, juga tenaga serangannya mengandung tenaga luakang yang kuat, karena begitu pundaknya kena terhajar oleh telapak tangan orang tersebut, dia terpental dan merasakan kesakitan yang bukan main. Tampak tubuh Hoho telah jatuh ke tanah, tetapi disebabkan Hoho juga memiliki kepandayan yang tinggi, dengan sendirinya dia tidak sampai luka. Cuma dengan bergulingan dua kali, tubuhnya telah mencelak berdiri kembali. Tetapi, setidak-tidaknya akibat serangan telapak tangan orang itu, membuat Hoho merasakan pundaknya itu sakit bukan main. Hoho jadi memikirkan, entah siapa orang aneh ini yang tampaknya memiliki kepandayan yang begitu sempurna. Sedangkan orang aneh itu telah mengeluarkan suara tertawa gelak-gelak yang memekakkan anak telinga, yang mengandung hawa pembunuhan yang menyeramkan sekali, mendirikan bulu kuduk bagi yang mendengarnya. Baru saja Hoho berdiri, tampak orang yang aneh dan bengis itu, telah mencelak lagi dengan gerakan yang cepat bukan main. Dan orang itu juga bukan hanya melompat sambil mengeluarkan seruan saja, karena di saat tubuhnya tengah menubruk ke arah Hoho kedua tangannya juga dipakai untuk melancarkan serangan lagi. Hoho melihat care orang menyerang itu, gerakannya aneh. Juga Hoho merasakan betapa angin serangan kedua tangan orang itu sangat kuat sekali, seperti juga angin merangsak dan bisa merubuhkan sebatang pohon yang tinggi besar, atau mungkin juga tenaga serangan itu bisa menghancurkan sebuah batu gunung. Hoho yang telah merasakan kehebatan tenaga serangan orang itu tadi waktu pundaknya terhajar kelak, maka sekarang dia tidak berani main-main lagi atau memandang remeh pada orang tersebut. Dengan cepat Hoho mengempos semangatnya, dia menggerakkan kedua tangannya. Dengan mengerahkan sembilan bagian tenaga dalamnya, Hoho menangkis serangan orang itu. Buk terdengar suara bentrokan yang keras sekali antara tangan mereka. Tampak tubuh Hoho malah telah terpental lagi, dan sedangkan tubuh orang aneh itu telah berdiri tegak kembali seperti tidak merasakan apa-apa, hanya berdiri seperti patung yang memandang buas kepada Hoho. Tetapi akibat benturan tangan mereka itu benar-benar hebat kesudahannya bagi Hoho, karena dengan terbanting dan terpentalnya tubuh Hoho yang begitu keras, membuat kepala Hoho nanar, dia pusing bukan main. Hahaha orang aneh yang tangguh itu telah tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan sekali. Hari ini aku akan memperoleh apa yang kuinginkan. Hoho biarpun masih menggeletak di tanah, dan merasakan kepalanya pusing, poh dia mendengar jelas apa yang dikatakan oleh orang itu. Apa yang kau inginkan dari ku mentak Hoho dengan suara yang dingin waktu telah berdiri lagi dengan kepala masih pusing. Hehehe, aku menginginkan jantungmu sahut orang itu. Akan ku jadikan santapan yang paling lezat jantungmu itu. Dan setelah berkata begitu, orang tersebut melangkah menghampiri Hoho. Tentu saja perkataan orang itu mengejutkan benar hati Hoho. Jantungku-jantungku ingin kau jadikan santapanmu tanya Hoho bingung. Benar. Gila. Siapa yang gila tegur orang aneh itu dengan suara yang bengis. Kau yang gila. Tetapi, hehehe, biarlah apa yang ingin kau katakan, tetapi yang terpenting hari ini aku bisa memperoleh apa yang ku inginkan, yaitu jantungmu. Engkau manusia berhati binatang, buas sekali. Apakah yang ingin kau katakan tidak akan ku perdulikan, mari, kesini mendekat padaku. Hahaha, jantungmu itu akan ku makan di saat darahmu masih hangat jadi tidak amis. Hahaha. Hoho jadi mengkiri-ngeri mendengar perkataan orang itu yang nadanya menyeramkan dan juga buas, dia benar-benar jadi ngeri sekali. Tanpa disadarinya Hoho jadi mundur dua langkah ke belakang. Yang membuat Hoho tidak mengerti adalah kepandayan orang itu yang sangat tinggi dan sempurna dan tentunya orang ini sebagai seorang jago yang mempunyai nama tidak kecil di dalam rimba persilatan. Namun, kenyataannya orang aneh yang buas itu tidak pernah mau memberitahukan siapa dirinya dan siapa namanya, seperti juga orang ini memang sudah hilang ingatan. Melihat orang buas ini telah melangkah menghampiri ke arah dia lagi, Hoho jadi bersiap-siap. Biarlah, kalau memang orang ini terlalu mendesaku, dan dalam keadaan terpaksa, HMMM, HMMM, aku akan mengadu jiwa dengan dia pikir Hoho. Karena sudah mengambil keputusan begitu, dengan cepat Hoho bersiap-siap. Hoho juga jadi nekat, sepasang matanya terpentang lebar-lebar mengawasi ke arah lawannya, yang tengah menghampirinya. Sedangkan orang buas itu yang rambutnya panjang dan memiliki muka mengerikan, telah melangkah semakin dekat. Mari, mari sini, jagalah seranganku ini katanya seperti orang mengoceh, nada suaranya menyeramkan. Tetapi Hoho tidak mau melayaninya, Hoho hanya mundur setindak demi setindak ke belakang sambil bersiap-siap. Rupanya orang bermuka menyeramkan dan berambut panjang ini jadi gusar sekali, dia melangkah lebih lebar. Jangan coba-coba untuk melarikan diri, biar bagaimana hari ini kau harus mampus di tanganku, karena kau akan ku kirim ke neraka untuk menghadap pada atasanku, yaitu Giam Loong. Dan membarengi dengan perkataannya itu, tiba-tiba sekali orang bermuka buas itu mengeluarkan suara bentakan, tubuhnya juga mencelat cepat sekali, sambil melompat kedua tangannya digerakkan untuk melancarkan serangan kepada Hoho. Hoho merasakan menyambarnya angin serangan yang kuat bukan main. Tubuh Hoho agak tergetar. Cepat-cepat Hoho mengempos seluruh kekuatan yang ada pada dirinya. Biar bagaimana Hoho menyadarinya bahwa lawannya tidak bisa diremahkan. Sekali saja dirinya terkena serangan lawannya, niscaya Hoho akan celaka. Dengan mengeluarkan seruan yang nyaring, kembali Hoho akan menangkis serangan yang dilancarkan orang bermuka buas itu. Tetapi di saat itulah berkelebat sesuatu di dalam pikiran Hoho. Kalau aku memergunakan kekerasan untuk menghadapi orang bermuka buas dan memiliki ilmu yang tinggi ini, tentu aku yang akan kena di celakainya, maka dari itu apa tidak lebih baik aku mencoba-coba memergunakan lonceng mujijat yang ku peroleh di dalam kolam itu. Karena berpikir begitu, dengan cepat Hoho membatalkan maksudnya untuk menangkis serangan orang itu dengan memergunakan kekerasan. Kedua tangannya telah ditarik kembali, dan juga tenaga dalamnya yang tadinya telah disalurkan pada kedua telapak tangannya, ditarik pulang pula. Tetapi Hoho juga tidak berdiri diam di tempatnya, karena dia mengetahui begitu serangan dari lawannya mengenai dirinya, niscaya akan celaka. Cepat-cepat Hoho menjejakan kakinya. Tampak tubuhnya dengan cepat telah mencelat ke belakang. Gerakan yang dilakukan oleh Hoho gesit sekali, namun rupanya orang yang bermuka buas itu tidak mau memberikan kesempatan sedikitpun kepada Hoho. Cepat sekali tubuhnya juga telah mencelat mengejarnya. Dengan begitu Hoho jadi tidak mempunyai kesempatan mengeluarkan lonceng mujijatnya. Terpaksa berulang kali Hoho telah berusaha mengelakan beberapa serangan dari lawannya. Untung saja Hoho memang memiliki ilmu yang telah terlatih hebat, coba kalau tidak, tentu siang-siang dia sudah kena dicelakakan lawannya. Lama-kelamaan Hoho jadi kebuakan juga, karena dia semakin terdesak. Sampai akhirnya, untuk membalas penyerangan lawannya, sudah tidak bisa dilakukannya. Selama itu Hoho hanya bisa mengelit dan mengelakan saja. Tidak bisa Hoho memikirkan caranya untuk membalas menyerang dari serangan lawannya, sebab setiap serangan orang yang bermuka buas dan berambut panjang itu telah melibat dirinya, membuat Hoho jadi tidak mempunyai kesempatan untuk melancarkan serangan balasan pada lawannya. Tetapi Hoho tidak mau menerima kenyataan seperti ini begitu saja. Dengan sangat penasaran Hoho berusaha memutar otak untuk mencari jalan keluar, agar dia memiliki kesempatan sedikit saja guna menarik keluar lonceng mujijat yang masih berada di dalam sakunya. Malah berulang kali Hoho harus jungkir balik karena beberapa kali dirinya terkena serangan lawannya. Mau tak mau Hoho harus merasakan penderitaan yang tidak kecil akibat terbentur hidungnya dengan batu. Juga, Hoho berulang kali mengerahkan tenaga dalamnya untuk menutup beberapa jalan darah terpenting di tubuhnya, coba kalau tidak, pasti siang-siang dirinya telah kena ditotok lawannya, yang berarti pula mau tak mau dia harus tertotok kejang. Tetapi disebabkan Hoho juga sudah dapat membayangkan bahaya yang mengancam dirinya dan siang-siang sudah dapat menutup beberapa jalan darahnya, dengan sendirinya lawannya tidak pernah berhasil dengan totokannya. Betapa gusarnya dan penasaran hati Hoho atas kejadian yang dihadapinya hari ini. Malah yang membuat Hoho jadi jengkel dan penasaran sekali, dia tidak mengenal siapakah sebenarnya orang yang menjadi lawannya tersebut, dan apa sebenarnya keinginan orang ini. Tetapi disebabkan lawannya memang memiliki kepandayan yang tinggi, dan lagi memang memiliki tenaga luekang yang sempurna, dengan sendirinya sulit untuk dihadapinya. Hoho jadi bisa menerima kenyataan ini juga dengan hati yang mendeluh. Namun biar bagaimana tetap saja Hoho memutar otak mencari jalan keluar yang paling baik untuk meloloskan diri dari tangan orang buas tersebut. Suatu saat, dikala Hoho tengah berputar dengan gerakan kim ketopit, ayam emas berdiri dengan kaki tunggal, dengan tidak terduga, kaki kanan dari orang itu telah bergerak cepat sekali. Buk pinggul Hoho telah kena di depak orang itu. Hoho sampai mengeluarkan seruan tertahan, mengandung rasa sakit. Malah tampak tubuh Hoho juga telah terpental dan melambung tinggi. Biar Hoho memiliki kepandayan yang tinggi, menghadapi keadaan seperti ini toh membuat dia jadi gugup dan terkejut juga. Di saat tubuhnya tengah melayang itu, dia juga melihat betapa lawannya telah menggerakkan. Kedua tangannya akan melancarkan serangan-serangan yang beruntun kepada dirinya. Hati Ho. Ho jadi mencelos. Bisa dibayangkan betapa hebat maut yang sedang mengintai Hoho pada saat itu. Tubuh Hoho tengah berada di tengah-tengah udara, dan dengan sendirinya segala gerakannya sangat terbatas, tidak bisa dilakukannya dengan leluasa. Kalau sampai lawannya ini melancarkan serangan yang beruntun, niscaya tidak akan terserang dan kena dicelakai oleh lawannya. Namun apa mau dibilang, dengan gerakan yang ada pada saat itu, Hoho mati-matian berusaha berjumpalitan di tengah udara untuk menjauhkan dirinya dari serangan orang buas itu. Sambil berpoksai di tengah udara, Hoho juga telah merogoh sakunya. Baru kali ini Hoho berhasil merogoh saku bajunya menggenggam lonceng kecil yang ditemuinya di dalam kolam itu. Cepat-cepat Hoho menarik keluar lonceng kecil itu di saat tubuhnya tengah meluncur turun. Ketika itu, orang bermuka buas dan berambut panjang itu telah meluncur ke dekat Hoho. Malah tangan kanannya telah siap dipakai untuk menyerang pinggang Hoho, yang rupanya ingin mencengkeram hancur. Hoho mengeluarkan seruan yaring, tubuhnya berjumpalitan lagi. Sambil melompat begitu, Hoho menggerakkan tangan jah, maka terdengarlah suara kelenengan yang berkontrang. Aneh dan benar-benar tidak bisa dipercayai oleh penglihatan mata. Karena begitu lonceng kecil yang ada di tangan Hoho digerakkan dan menimbulkan suara yang berkontrangan itu, tiba-tiba muka orang berambut panjang itu berubah pucat pasi, matanya juga telah dibuka lebar-lebar. Lonceng merenggut arwah gumam orang tersebut dengan suara menggigil, seperti juga ketakutan bukan main. HMM Hoho hanya mendengus begitu waktu melihat orang yang bermuka buas tersebut tampaknya ketakutan sekali. Malah Hoho terus menggerakkan, menggerak-gerakan lonceng yang ada di tangannya, yang menyebabkan timbulannya suara ning-nang-ning-nang yang secara beruntun menggema di tempat itu. Luar biasa sekali. Begitu mendengar suara ning-nang-ning-nang tersebut, orang yang menjadi lawan Hoho itu telah mundur ke belakang beberapa langkah dengan sikap ketakutan dan muka yang pucat serta sepasang metu yang terpentang lebar-lebar seperti orang yang sedang ketakutan benar. Hoho juga tidak mengerti, mengapa lonceng kecil di tangannya ini begitu menakutkan bagi lawannya. Namun karena Hoho melihat orang itu seperti Jerry benar berhadapan dengan lonceng kecil di tangannya, Hoho jadi semakin bersemangat. Dia telah mengerahkan tenaga luakangnya dan menyalurkan pada telapak tangannya, lalu menggerak-gerakan lonceng kecil yang tergenggam di tangannya, menimbulkan suara yang nyaring. Bersambung. Dan aneh sekali, orang buas itu mengeluarkan suara seruan seperti orang kalap. Malah dengan tidak terduga, orang bermuka buas itu menari-nari seperti orang gila sambil mengeluarkan suara seruan-seruan. Melihat ini, Hoho jadi girang. Rupanya suara lonceng mujijat itu telah dapat mempengaruhi jiwa lawan. Dan disinilah letak kemujijatan lonceng kecil tersebut. Tentu saja Hoho jadi tambah bersemangat. Dengan mengeluarkan seluruh tenaga luakangnya, dia menggerakkan lonceng aneh itu. Teranggok. Suara lonceng itu seperti bunyi genta, walaupun lonceng itu kecil, poh suaranya seperti genta yang besar. Malah waktu terdengar suara teranggik yang nyaring itu, tampak orang bermuka buas tersebut mengeluarkan suara seruan yang nyaring dan mengerikan sekali. Suara jeritan itu menyayatkan dan seperti juga orang yang menjadi lawan Hoho itu menderita kesakitan yang hebat. Dan dengan tidak bisa ditahan lagi, tubuh orang berambut panjang tersebut telah rubuh terguling di atas tanah. Bukh. Dan tubuh orang ini sudah tidak bergeming sedikit pun juga. Hoho melihat kejadian seperti ini, jadi kagum dan heran juga atas kemujijatan yang dimiliki oleh lonceng kecil yang sekarang menjadi miliknya itu. Hasil yang diperlihatkan oleh lonceng mujijat itu benar-benar mengagumkan. Kepandaian yang dimiliki orang itu sebetulnya berada di sebelah atas Hoho, namun kenyataannya sekarang, orang itu telah terbinasa disebabkan suara lonceng mujijat itu. Bisa dibayangkan kehebatan lonceng mujijat itu yang disebut oleh orang bermuka buas itu dengan perkataan lonceng merenggut arwah, dan memang kenyataannya jiwa orang bermuka buas itu telah kena direnggut oleh suara lonceng kecil tersebut. Lama juga Hoho berdiri menjublek mengawasi mayat orang itu dengan tidak bergerak sedikit pun, karena pikiran si bocah tengah melayang-layang memikirkan kemujijatan yang terdapat di lonceng kecilnya itu. Siapa yang mau mempercayai bahwa suara dari sebuah lonceng kecil bisa merubuhkan seorang jago yang liahai dan memiliki kepandaian jauh lebih tinggi dari Hoho. Lama juga Hoho telah berdiri mematung di situ, sampai akhirnya dia mendengar suara berkeresekan, seperti langkah orang. Telinga dan pendengaran Hoho sangat tajam, dia mengetahui ada orang yang sedang mendatangi tempat itu. Cepat-cepat Loho memasuki lonceng kecil mujijat itu yang telah merenggut arwah lawannya tersebut ke dalam sakunya. Tetapi belum lagi Hoho membalikan tubuhnya, telah terdengar suara orang berkata dengan suara yang dingin, benar-benar hebat, Giam Mongcat, penjahat Giam Loong, telah dimampusi oleh bocah cilik yang tidak mengerti apa-apa. Hai-hai dunia memang sudah terbalik. Hoho cepat-cepat memutar tubuhnya tetapi waktu dia melihat orang yang berdiri tidak berjauhan dari tempatnya berdiri, Hoho jadi mengeluarkan seruan tertahan saking terkejutnya, sepasang matanya juga terpentang lebar-lebar. Ternyata orang yang baru muncul itu mempunyai potongan tubuh dan muka yang lebih aneh dan menyeramkan kalau dibandingkan dengan orang yang berambut panjang itu. Orang yang baru datang ini ternyata berbentuk seperti tengkorak, baik mukanya maupun tubuhnya, dia hanya memakai sehelai kain yang menutupi bagian bawahnya, dan bagian atasnya terbuka, sehingga terlihat bukan hanya mukanya saja yang seperti tengkorak, melainkan bagian dada dan tangannya yang kurus kering itu, bertonjolan seperti tengkorak berjalan. Hoho menggidik melihatnya. Tetapi ketika melihat bahwa kedua metode dari manusia tengkorak itu tidak berlobang, maka hati Hoho agak tenang. Sebab kalau tengkorak yang sebenarnya pasti berlobang. Siapa kau bentak Hoho, walaupun dia sudah berusaha untuk menenangkan goncangan hatinya, poh suaranya masih tergetar juga. Ya, manusia tengkorak itu tidak menyahuti, dia hanya tertawa menyeramkan. Siapa kau Hoho mengulangi pertanyaannya lagi agak mendongkol. Aku, ya, tengkorak penasaran. Ih, kau terkejut. Tidak. Bagus aku tengkorak penasaran yang ingin membalas sakit hati kematianku terhadap orang-orang yang telah mencelakai diriku. Di dunia mana ada hantu bentak Hoho dengan hati ciut. Walaupun mulutnya membentak begitu, hatinya jadi tergoncang keras mendengar orang itu mengakui dirinya sebagai tengkorak penasaran. Tidak ada hantu. Hihihihi, buktinya sekarang ini aku berada di hadapanmu. Tetapi kau bukan hantu kau manusia biasa seperti diriku. Hihihihi, terserah padamu saja, kau mau mempercayai perkataanku, bagus tidak mau mempercayainya, ya sudah, aku juga tidak perlu untuk memaksa mempercayai perkataanku itu. Tanda seru. Hoho berdiri ragu-ragu, dia sampai menelan air ludahnya. Mengapa kau berdiam diri? Untuk apa aku banyak bicara dengan kasahut Hoho Dongkol? Hihihihi, aku tahu, kau tentunya tengah ketakutan. Jangan ngaco bentak Hoho dengan suara sengit. Hihihihi, sekarang aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Kalau kau mau memberikan keterangan yang jujur, kau tidak akan kuganggu, akan kubiarkan kau berlalu. Apa yang ingin kau tanyakan? Mengenai lonceng merenggut arwah. Muka Hoho berubah, hatinya tercekat juga mendengar disebutnya lonceng itu. Lonceng apa itu? Tanya Hoho kemudian dengan hati agak tergoncang, namun Hoho berusaha untuk bersikap tenang. Nah, kau mulai tidak jujur kata orang yang menyerupai tengkorak itu. Aku benar-benar tidak mengerti maksud pertanyaanmu yang tadi. Aku menanyakan perihal lonceng itu. Lonceng apa? Lonceng merenggut arwah. Aku tidak tahu menahu perihal lonceng merenggut arwah yang kau maksudkan. Hai 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 hai, lucu benar, tadi ku dengar suaranya, dan sekarang kau mengatakan tidak tahu menahu perihal lonceng merenggut arwah itu. Muka Hoho jadi berubah merah, hatinya tambah tergoncang. Dan, kata manusia bermuka tengkorak itu. Kau tidak usah berlaku tidak jujur padaku, karena aku telah mengetahui lonceng merenggut arwah itu berada di sakumu, Giam Mongcat, penjahat Giam Loong, ini telah binasa akibat suara lonceng merenggut arwah itu. Hoho menyadari bahwa dia memang sudah tidak bisa memungkiri lagi bahwa lonceng merenggut arwah itu berada pada dirinya. Kalau memang lonceng itu ada padaku, apa yang kau inginkan tanya Hoho? Hohohoho, sudah jelas aku mau kau menyerahkan lonceng merenggut arwah itu kepadaku sahut orang bermuka tengkorak itu. Ih, mengapa kau terkejut bentak orang bermuka tengkorak itu? Lonceng itu adalah milikku, bukan milik nenek moyangmu, mengapa datang-datang tidak hujan tidak angin kau ingin memintanya dariku? Terima kasih telah menonton!